Itu benar, setelah Hai Wuyah pergi, salah satu dari dua sosok yang muncul di istana tidak lain adalah penari hantu. Huan Wu, yang telah meninggalkan benua langit yang mendalam selama jangka waktu tertentu untuk memasuki medan perang itu, sebenarnya telah kembali ke benua langit yang mendalam. Bahkan Lin Zhan dan Qing Tian Chou tidak mengetahui hal ini. Mereka juga tidak tahu kalau Huan Wu ada di istana ini. Dendam antara Wang Chen dan klan laut telah terselesaikan sedemikian rupa, semuanya berkat Huan Wu. Di samping Huan Wu berdiri seorang pria yang sangat muda. Jubah panjangnya yang berwarna hijau membuat pria ini terlihat semakin anggun. Di istana yang besar dan sunyi ini, kedua sosok itu tampak sangat sunyi saat ini. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta dariku. Saat kedua sosok itu muncul, pria berjubah hijau berkata kepada Huan Wu yang berdiri di sampingnya. Pria itu memandang Huan Wu dengan ekspresi rumit. Wang Chen adalah orang yang tangannya berlumuran darah klan laut. Hai Wu ya dan yang lainnya ingin membunuh Wang Chen, tapi begitu pula pria ini. Sebagai pelindung klan laut, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika klan laut mengalami penghinaan seperti itu? Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen memasuki mata laut? Namun, pada akhirnya dia berhasil melakukannya. Alasan semua ini adalah Huan Wu. Pria berjubah hijau memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat wanita berpakaian putih. Apakah dia hidup atau mati setelah memasuki mata laut dan berapa banyak peluang yang bisa dia peroleh akan bergantung padanya? Pria berjubah hijau mengerutkan kening saat memikirkan Wang Chen memasuki mata laut. Saya mengerti. Huan Wu menjawab dengan acu-ta'acu setelah mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Suaranya bagaikan anggrek di lembah kosong, seketika membuat istana sunyi itu menjadi berwarna. Bisakah kamu memberitahuku siapa dia sekarang? Pria berjubah hijau bertanya dengan cemberut saat melihat ekspresi acuh-ta'acu'Huan Wu. Kamu seharusnya sudah bisa menebaknya. Huan Wu berkata tanpa ekspresi sambil berbalik untuk melihat pria berjubah hijau. Terkesiap. Pupil pria berjubah hijau menyusut saat mendengar kata-kata Huan Wu. Dia terkejut. Itu dia, pewaris garis keturunan Dewa Sejati, dia benar-benar kembali. Sesaat kemudian, ekspresi pria berjubah hijau itu berubah menjadi jelek. Ya Tuhan, ini adalah nama yang paling tidak ingin didengar oleh ras laut. Selama zaman purba, bukankah karena Dewa Sejati dan Dewa Iblis, Dewa Laut mereka ditindas dan klan laut mengalami kemunduran tanpa akhir. Tanpa diduga, Wang Chen adalah penerus Dewa Sejati. Namun, pria berpakaian hijau itu merasakan sesuatu saat dia menerima token dari Huan Wu. Namun, meski dengan konfirmasi pantom dancer, dia masih belum bisa tenang. Ini generasi ke-8 ya? Setelah pulih dari keterkejutannya, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Generasi ke-8, ini adalah generasi ke-8 penerus Dewa Sejati. Itu benar, ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di benua langit yang mendalam dan alam iblis. Namun, sebagai salah satu pelindung klan laut, pria berjubah hijau itu sangat jelas tentang hal ini. Dalam hal ini, Wang Chen adalah penerus ke-8 Dewa Sejati. Mengapa dia begitu jelas tentang hal itu? Itu karena sebelum Wang Chen, dia telah melihat penerus tujuh Dewa Sejati. Terlebih lagi, ketujuh orang itu telah memasuki mata laut. Klan laut dan Dewa Sejati memiliki kesepakatan yang bahkan Dewa Iblis pun tidak menyadarinya. Setiap penerus Dewa Sejati bisa memasuki mata laut satu kali untuk berlatih. Tanda yang diberikan Huan Wu padanya adalah buktinya. Sekarang ada delapan token seperti itu di Sirace. Tanda ke-8 yang diberikan Huan Wu kepadanya adalah bukti bahwa Wang Chen bisa memasuki mata laut. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen memasuki mata laut? Karena ancaman King Tian dan Lin San, bagaimana klan laut bisa berkompromi? Karena tanda inilah klan laut menyerah pada permusuhan antara mereka dan keluarga Wang. Itu karena itu adalah sebuah janji. Janji itu mengandung terlalu banyak hal. Dan hal semacam ini, hanya enam generasi tetua suku laut yang mengetahuinya. Ada pun Hai Wuyah dan yang lainnya. Mereka tidak tahu. Wang Chen adalah penerus kedelapan dari Dewa Sejati. Pria berjubah hijau itu mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Penerus kedelapan. Ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hijau, jejak kesedihan melintas di mata Huan Wu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, dia seharusnya yang kesembilan. Orang kesembilan dengan garis keturunan Dewa Sejati. Kilatan melintas di mata pantom dan cer saat dia bergumam dalam hati. Pada saat itu, sudut mulutnya membentuk senyuman cerah. Senyuman itu seolah mampu meluluhkan dunia. Begitu mempesona hingga menggugah jiwa seseorang. Pada saat itu, bahkan pria berjubah hijau pun merasa sedikit linglung. Namun, senyuman mempesona itu hanya berumur pendek. Dalam sekejap, Huan Wu kembali tenang. Dia melihat bagian terdalam dari formasi seolah dia ingin melihat ke dalam Eye of the Sea yang legendaris. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan kepercayaan diri. Dia menaruh harapan besar pada Wang Chen. Dia yakin Wang Chen akan baik-baik saja dan tidak akan mengecewakannya. Sudah waktunya aku pergi. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan menatap pria berjubah hijau di sampingnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, warisan Dewa Laut-Klan Laut sepertinya telah muncul. Kata-kata Huan Wu membuat pria berjubah hijau itu terdiam. Jejak kengerian muncul di matanya. Namun, pria itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menunjukkan senyuman pahit. Kamu tahu, sepertinya kamu akan menghancurkan penerus ini jika kita menarik kembali perjanjian kita, bukan? Mengingat kekuatanmu, dia tidak akan bisa melawanmu. Ekspresi pria berjubah hijau itu berubah aneh. Kamu tahu betul kalau terjadi sesuatu padanya, penerusmu tidak akan bisa hidup. Saya juga tahu bahwa Anda tidak punya nyali untuk menarik kembali perjanjian kita. Huan Wu berkata dengan dingin sambil melirik pria berjubah hijau itu. Huan Wu memancarkan rasa percaya diri yang kuat saat dia mengatakan ini. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar istana. Dia tidak melirik pria berjubah hijau itu lagi. Ketika Huan Wu menghilang dari istana, pria berjubah hijau itu berbalik dan melihat ke arah dia pergi. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Matanya sedikit meredup. Aku pergi begitu saja. Masih sama. Jangan bilang aku tidak layak dilirik kedua kali olehmu. Apakah kamu merasa sangat kesal hanya dengan melihatku? Anda seperti ini 3000 tahun yang lalu, dan Anda masih tetap sama sampai sekarang. Mungkin aku hanya setitik debu di matamu. Namun bagaimana Anda tahu seberapa besar tekanan yang saya tanggung demi token perintah ini? Ekspresi pria berjubah hijau itu berubah muram saat dia berbicara. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Mungkin, hanya zantian yang bisa membuatmu menampakkan senyuman yang bisa menggulingkan kota. Hanya di depan warski Anda terlihat seperti bunga bakung yang sedang mekar. Namun, tahukah Anda bahwa dia sudah jatuh dan tidak ada lagi di dunia ini? Setelah waktu yang tidak diketahui, pria berjubah hijau itu menghela nafas pelan. Sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Istana dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan dia tidak tahan lagi. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang membuat darahnya mengental. Baru pada saat inilah Wang Chen akhirnya sadar kembali. Bunyi, bunyi, bunyi. Saat Wang Chen bangun, dia merasakan sakit yang tak ada habisnya dan melihat darah berceceran di mana-mana. Itu adalah darahnya sendiri. Ah! Ceritan yang mengental darah terdengar di udara. Daging Wang Chen mulai retak sedikit demi sedikit. Wang Chen tanpa sadar melihat sekeliling. Dia merasa ngeri. Dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Lingkungannya kelabu dan kabur. Angin kencang dan ombak tak berujung menyapu daratan. Setiap hembusan angin terasa seperti ribuan bilah tajam menebas kulit Wang Chen. Setiap kali ombak menerjangnya, Wang Chen merasa seperti ada gunung yang menekannya. Retak, retak, retak. Di bawah kekuatan seperti itu, suara teredam datang dari tubuh Wang Chen. Itu adalah suara tulangnya yang meronta dan mengerang. Puff, puff, puff. Ada juga suara yang memekakkan telinga. Itu adalah suara daging dan darah yang berceceran di mana-mana. Mata laut. Merasakan hal ini, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu pada saat pertama. Mata laut. Saat ini, dia seharusnya berada di tengah-tengah mata laut. Area abu-abu di sekelilingnya seharusnya berada di dalam siai. Di sini, Wang Chen bisa merasakan aura sumber air yang sangat kaya. Tidak bagus. Sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, gelombang rasa sakit lain datang, menyebabkan Wang Chen sadar kembali. Saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Setiap detik, sepertinya ada beberapa ahli matahari murni yang menyerangnya. Kerusakan yang disebabkan oleh angin kencang dan ombak tidak kalah dengan kerusakan yang disebabkan oleh ahli matahari murni tingkat lanjut kepada Wang Chen. Menyadari hal ini, wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Token surgawi. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Wang Chen berteriak dengan marah. Token surgawi. Wang Chen memilih untuk segera mengeluarkan token surgawi. Pada saat ini, inilah satu-satunya hal yang dapat membantu Wang Chen. Itu bisa membantunya mengurangi angin kencang dan gelombang dari segala arah. Bas. Saat token surgawi dikeluarkan, cahaya kemasan menyebar. Dalam sekejap, cahaya kemasan ini berubah menjadi penutup kaca besar yang melindungi Wang Chen. Gemuruh. Hembusan angin menyapu penghalang kaca, dan gelombang besar menghantamnya, membawa serangkaian suara gemuruh yang menakutkan. Cautik energi terus-menerus disuntikkan ke dalam penutup kaca. Wang Chen mengalami dampak yang tak terbayangkan. Bahkan dengan perlindungan token surgawi, bahkan jika dia menggunakan kekuatannya hingga batasnya, di bawah pengaruh seperti itu, mulut Wang Chen masih berlumuran darah. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, setelah mengeluarkan token surgawi, pertahanannya tidak kalah dengan ahli matahari murni tahap akhir. Namun, betapa menyedihkannya Wang Chen saat ini. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa anggota klan laut biasa tidak bisa memasuki mata laut. Lorong menuju kedalaman siai sebenarnya mengandung niat membunuh yang begitu besar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli matahari murni biasa. Bahkan ahli matahari murni tahap akhir biasa tidak dapat menahannya. Energi kekacauan di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi. Energi sumber air di dunia luar terus diintegrasikan ke dalam token surgawi oleh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen seperti perahu sendirian di tengah badai. Ia sewaktu-waktu terancam tenggelam dan ditelan ombak. Setelah mengembara diambang kematian berkali-kali, ketika energi kekacauan di tubuh Wang Chen hampir habis, ketika Wang Chen bahkan merasakan sedikit keputus asaan, seberkas cahaya akhirnya muncul di hadapannya. Munculnya secerca harapan ini membuat hati Wang Chen langsung heboh. 2.142 Hah, hah, hah. Terengah-engah, wajah Wang Chen pucat. Melewati lorong siai telah menghabiskan hampir seluruh energinya. Dekrit surgawi yang melayang di atas kepalanya telah meredup dan kehilangan kilaunya. Saat Wang Chen bergegas keluar dari lorong siai, penutup kacanya pecah berkeping-keping. Darah mengalir dari sudut mulutnya, menunjukkan betapa menyedihkannya Wang Chen saat ini. Jika lorong itu lebih panjang 50 meter, mungkin situasi Wang Chen akan sangat berbeda. Dia bahkan mungkin mati di dalamnya. Memikirkan hal ini, menoleh untuk melihat jalan di belakangnya, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Namun, setelah rasa takut yang masih ada, Wang Chen dengan cepat menarik pikirannya dan melihat sekeliling. Mata laut, ini bagian dalam siai. Melihat sekeliling, Wang Chen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan keraguan. Saat ini, Wang Chen berada di dunia yang luas dan tanpa batas. Itu benar, itu adalah sebuah dunia. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Dalam benak Wang Chen, mata laut pasti merupakan aliran air yang tak ada habisnya. Namun, setelah memasuki siai, Wang Chen menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ini adalah dunia dengan pegunungan hijau dan air jernih, semuanya. Jika dilihat dari sini, bagaimana mungkin ada tanda-tanda lautan sedang terjadi di sini. Memikirkan lautan tak terbatas di atas benua langit yang mendalam, Wang Chen tidak bisa menahan keraguannya. Menurut Lin Zhan dan Black Robe, seluruh wilayah laut di dunia dibuat dari siai. Meskipun ada banyak air di dunia siai. Namun, air ini jauh dari cukup untuk membuat lautan, dan bahkan sebuah danau pun sulit untuk dibuat. Mungkinkah dia tidak berada di tengah-tengah mata laut? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah, dan matanya menjadi serius. Jika tempat ini bukan di siai, lalu dimanakah lokasinya? Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru melihat sekeliling lagi. Hem, aura sumber air yang sangat kuat. Kali ini, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang setelah dia menemukan beberapa hal tentang dunia ini. Aura sumber air sangat kaya dan sangat murni. Sejak dia memasuki tempat ini, Wang Chen merasakan sedikit kegembiraan dari bibit air induk di dalam dantiannya. Wang Chen bahkan tidak perlu menyerap banyak sumber air antara langit dan bumi. Secara otomatis akan memasuki tubuh Wang Chen dan menyatu ke dalam bibit. Dengan integrasi energi ini, bibit tersebut memancarkan lapisan fluoresensi biru muda. Kekuatan ibu air, seharusnya begitu. Kayaknya kekuatan sumber air yang tersebar dari mata laut memicu kekuatan sumber air di dunia. Sejak saat itu, menyebabkan seluruh air di dunia berkumpul menuju mata laut, dan kemudian secara bertahap membentuk lautan luas. Merasakan karakteristik dunia ini, Wang Chen hampir yakin bahwa dia berada di mata laut. Bahkan Wang Chen bisa membayangkan bagaimana lautan tak terbatas tercipta dengan mata laut sebagai pusatnya. Disinilah tempat dewa laut mencapai ketuhanannya, bukan. Ini juga merupakan tempat terakhir para ahli klan laut tak berujung menerima pelatihan mereka. Tapi di mana intinya? Setelah menentukan bahwa dia seharusnya berada di mata laut, Wang Chen pasti memiliki sedikit keraguan. Untuk mendapatkan peluang besar di dunia ini, Wang Chen sangat jelas bahwa dia harus menemukan inti dunia ini. Tempat di mana induk kristal berada juga merupakan tempat di mana dewa laut dilahirkan. Menutup matanya, dia melepaskan rohnya sepenuhnya dan mengerahkan sumber bibit air. Wang Chen melihat sekeliling sedikit demi sedikit. Astaga! Namun, begitu Wang Chen menutup matanya, terdengar suara tajam dari sesuatu yang menembus udara. Tidak bagus. Ekspresi Wang Chen berubah drastis ketika dia mendengar suara tajam dari sesuatu yang menembus udara. Di tengah suara yang menusuk, rasa krisis yang kuat melanda Wang Chen saat ini. Niat membunuh yang dingin hampir mencekik Wang Chen. Energi yang sangat kuat. Pure yang... Jika dia tidak salah, aura ini seharusnya adalah aura ahli yang murni. Tiba-tiba membuka matanya, Wang Chen tidak menunggu untuk melihat situasi di sekitarnya dengan jelas dan tanpa sadar berlari pergi. Buk-buk-buk. Dengan langkah eksplosif, Wang Chen berlari ratusan meter dalam sekejap mata. Ledakan. Namun, saat sosok Wang Chen tersapu, suara gemuruh mengikuti dari belakang. Tempat di mana Wang Chen berdiri sekarang dipenuhi debu. Dampaknya yang sangat besar bahkan menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Debu memenuhi langit, menutupi segalanya. Wang Chen sedikit melengkungkan tubuhnya. Pada saat ini, energi kekacauan di tubuhnya yang baru saja pulih sekali lagi dimobilisasi oleh Wang Chen. Pada saat yang sama, kekuatan sumber air lima elemen dimobilisasi sepenuhnya oleh Wang Chen. Wuss. Di bawah mobilisasi Wang Chen, kekuatan sumber air yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Wang Chen tanpa usaha apapun. Merasakan kekuatan sumber air yang melonjak, Wang Chen diam-diam terkejut. Kekuatan sumber air di sini 10 kali lebih kuat daripada kekuatan sumber air di luar. Itu bahkan hampir 100 kali lebih kuat. Kekuatan lima elemen di luar seimbang. Dan di mata laut ini, selain kekuatan sumber air, Wang Chen bisa merasakan kekuatan bumi tebal di belakangnya. Di antara lima elemen, hanya ada dua energi ini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan sumber air di sini. Terlebih lagi, kemurnian kekuatan sumber air jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan sumber air di luar. Dalam keadaan seperti itu, aura Wang Chen langsung melonjak ke puncak. Di bawah energi yang kaya, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, hembusan angin kencang menyapu ke segala arah. Debu yang tak berujung akhirnya mulai menyebar di bawah angin kencang. Saat debu menyebar, akhirnya, sesosok tubuh perlahan muncul di garis pandang Wang Chen. His. Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Klan laut. Tidak, ini adalah sosok yang muncul di hadapannya membuat Wang Chen cemas dan ragu. Seluruh tubuhnya berwarna biru-biru, dengan kepala binatang dan tubuh manusia ditutupi sisik seukuran kepalan tangan. Di bawah sinar matahari, sisik biru memantulkan sinar cahaya biru. Aneh sekali. Bukan klan laut. Wang Chen segera menyangkal identitas sosok di depannya. Bukan karena Wang Chen belum pernah melihat klan laut sebelumnya. Ada ribuan spesies klan laut. Namun, tidak diragukan lagi bahwa semuanya memiliki satu karakteristik. Jika budidaya mereka masih lemah, mereka akan mempertahankan penampilan kepala klan laut dan berubah menjadi tubuh manusia. Begitu klan laut mencapai level Saint Martial Artist, atau bahkan level Emperor Martial Artist, mereka akan berubah menjadi kepala manusia. Bahkan beberapa garis keturunan klan laut yang lebih kuat, seperti klan kaisar laut, juga akan berubah menjadi manusia ketika mereka memasuki level seniman bela diri ilahi. Paling-paling, tubuh bagian bawah mereka akan mempertahankan penampilan asli klan laut. Tetapi bagi monster di depannya, yang kekuatannya sebanding dengan ahli yang murni, memiliki penampilan yang bukan manusia atau hantu, sangatlah jarang. Apalagi yang terpenting adalah kepalanya. Ini bukanlah kepala klan laut. Itu benar-benar penampakan binatang iblis atau binatang ajaib. Taring, lidah, dan bahkan seberkas rambut berwarna merah darah di atas kepalanya. Kepala binatang iblis atau binatang ajaib, sisi klan laut, tubuh manusia. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat monster seperti itu. Melihat monster biru di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan tegang. Dia tidak berani gegabuh. Ini karena dia tidak memahami musuh sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia simpulkan adalah kekuatan monster ini tidak kalah dengan ahli yang murni. Hehehe, manusia, sudah berapa lama sejak manusia memasuki tempat ini? Saat Wang Chen masih dalam keadaan kaget dan bingung, monster itu melihat Wang Chen dari atas ke bawah, lalu tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat serak. Sepasang mata merah darah itu bersinar dengan cahaya merah mematikan. Kemudian, orang ini menjulurkan lidahnya yang hitam legam dan mengjilat bibirnya. Hari ini, aku bisa makan enak. Saat suaranya turun, monster itu tiba-tiba menghilang. Cepat. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam sekejap, monster itu muncul di depan Wang Chen. Suara sesuatu yang menerobos udara bisa terdengar, dan gelombang energi yang kuat langsung menyapu ke arah Wang Chen. Monster itu tidak memberi kesempatan pada Wang Chen untuk bereaksi dan menyerang Wang Chen. Enyahlah. Melihat serangan monster itu sudah tepat di depannya, Wang Chen terkejut ketika dia merasakan kekuatan yang kuat. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapinya secara langsung. Ledakan. Sambil mengaum, Wang Chen melemparkan tinju kaisar surgawi. Tinju kaisar surgawi, yang telah diresapi dengan kekuatan sumber air, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh ruang terdistorsi oleh pukulan ini. Mendesis. Dengan suara rendah dan tajam, tinju kaisar surgawi Wang Chen bertabrakan dengan serangan monster itu. Dengan ledakan keras, gelombang energi tak berujung menyebar ke segala arah. Sangat kuat. Saat mereka bertukar pukulan, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah. Bunyi, bunyi, bunyi. Sambil berseru kaget, sosok Wang Chen tiba-tiba mundur. Tinju kaisar surgawi tidak memaksa pihak lain untuk mundur. Sebaliknya, hal itu membuat Wang Chen mundur. Perlu diketahui bahwa tinju kaisar surgawi, yang telah diresapi dengan kekuatan sumber air, tidak kalah dengan serangan ahli tahap menengah matahari murni biasa. Bahkan ahli matahari murni tingkat menengah biasa mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya dirugikan. Hal ini membuat Wang Chen semakin terkejut. Of. Saat dia menenangkan diri, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Darah di tubuhnya mendidih, dan organ dalamnya bergetar hebat. Dengan serangan ini, Wang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Belum berada di alam matahari murni. Haha, apakah sampah di luar sudah turun sedemikian rupa? Mereka tidak hanya membiarkan manusia memasuki tempat ini. Tapi sebenarnya dia belum berada di alam matahari murni. Saat Wang Chen memuntahkan darah dan terengah-engah, monster itu masih berdiri di tempat yang sama. Setelah penyerangan tersebut, sosoknya tidak bergerak sama sekali. Menyipitkan mata pada Wang Chen, dia mengungkapkan cibiran menghina. Dengan satu serangan ini, monster itu merasakan kekuatan Wang Chen. Alam matahari murni setengah langkah. Inilah kekuatan Wang Chen. Lalu bagaimana jika kekuatan tempur Wang Chen kuat? Pada akhirnya, dia hanyalah ahli alam matahari murni setengah langkah. Ketika ahli alam matahari murni setengah langkah memasuki mata laut, monster itu sangat membenci anggota klan laut. Lalu, dia tersenyum dingin dan berkata, bagaimana rasanya daging manusia? Saya sangat penasaran. Karena klan laut telah jatuh hingga membiarkanmu memasuki mata laut, izinkan aku membantu mereka membunuhmu. 2143. Ekspresi Wang Chen berubah jelek saat dia melihat monster itu menyerangnya lagi. Pada titik ini, tidak banyak energi caotik yang tersisa di tubuhnya. Meskipun sumber tenaga air tidak terbatas, bagaimana Wang Chen bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, setelah satu pertukaran, Wang Chen pada dasarnya telah mengkonfirmasi kekuatan monster di depannya. Kekuatan monster itu mungkin telah mencapai tahap menengah matahari murni, apalagi sudah menguasai sumber tenaga air. Sumber tenaga air yang dikendalikannya tidak hanya sedikit lebih kuat dari Wang Chen. Itu juga karena Wang Chen menderita kerugian besar pada pertukaran sebelumnya. Selama pertukaran itu, Wang Chen bisa merasakan kekuatan tak tertandingi yang terkandung dalam pukulan pihak lain. Memobilisasi langit dan bumi, yang mengandung sumber air, merupakan kombinasi dari ketangguhan dan kelembutan. Kekuatan yang meletus dalam sekejap sungguh gila. Bahkan energi yang mengalir ke tubuh Wang Chen baru sekarang diselesaikan oleh Wang Chen. Untuk monster yang mahir mengendalikan kekuatan lima elemen dan memiliki tubuh fisik yang kuat, kekuatannya tidak lagi sebanding dengan tahap lanjutan matahari murni biasa. Faktanya, Wang Chen lebih suka bertemu dengan prajurit tingkat akhir matahari murni daripada prajurit tingkat menengah matahari murni. Setelah mencapai level matahari murni, seringkali level seseorang tidak dapat sepenuhnya mewakili kekuatannya. Di tingkat matahari murni, kekuatan lima elemen adalah rajanya. Bahkan ketika Wang Chen berada di puncaknya, tidak akan mudah untuk melawan monster seperti itu, apalagi sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam mengeluh. Dia tidak menyangka bahwa di mata laut, selain bahaya tak berujung yang tak ada habisnya, sebenarnya ada monster seperti itu. Namun, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dalam sekejap mata, monster itu sekali lagi bergegas ke depan Wang Chen. Awan air hancur. Dengan mendengus dingin, monster itu meninju dengan kedua telapak tangannya. Sampai jumpa. Saat monster itu meninju dengan kedua telapak tangannya, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang dalam. Suara mendesing. Angin palem bersiul. Angin palem yang menakutkan, didukung oleh sumber tenaga air yang kaya, segera berubah menjadi gelombang besar yang menyapu ke arah Wang Chen. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, melahap segalanya. Pada saat ini, cahaya biru bersinar tanpa batas. Itu seperti binatang ajaib dengan mulut terbuka lebar, ingin melahap segalanya. Sialan. Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat gelombang dan raksasa yang datang. Tersesat. Sambil mengaum, Wang Chen tidak punya pilihan selain melawan lagi. Di tengah suara gemuruh, tangan Wang Chen dengan cepat membentuk segel satu demi satu. Tentara. Dengan mendengus dingin, mantra tentara muncul. Bas. Ruang bergetar. Senjata sepanjang 300 meter muncul dalam sekejap mata. Di bawah desakan sumber air, senjata panjang yang dibentuk oleh formula angkatan darat bersinar dengan cahaya merah dan biru. Pergilah. Dengan lambayan tangannya, di bawah kendali Wang Chen, senjata panjang itu dengan kejam menghantam ombak tak terbatas dan binatang raksasa. Gemuruh. Waktu dan ruang seakan membeku, dan langit serta bumi terdistorsi pada saat ini. Garis-garis jalan agung yang tak berujung terkoyak secara paksa, dan kekuatan mengerikan itu bertabrakan antara langit dan bumi. Wuss, wuss, wuss. Angin menderu-deru, dan suara menderu terus terdengar. Di tengah suara menderu, langit dan bumi meredup. Saat ini, dunia hanya tersisa dengan cahaya biru dan merah. Kemanapun cahaya itu lewat, ia menutupi segalanya. Angin bertiup kencang, dan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter berubah menjadi reruntuhan. Retak, retak, retak. Di bawah pengaruh dua kekuatan besar, mantra tentara yang dibentuk Wang Chen sedang berjuang antara gelombang raksasa dan binatang buas. Dentang. Serangkaian suara tajam terdengar, dan mantra tentara mulai terdistorsi di bawah kekuatan yang menakutkan. Ding. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras. Akhirnya, senjata panjang yang dibentuk oleh mantra tentara retak sedikit demi sedikit. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan lampu merah tiba-tiba meredup. Dalam sekejap mata, ia dimakan dan ditutupi oleh cahaya biru. Engah. Saat mantra tentara dipatahkan, sosok Wang Chen berhenti. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dengan serangan ini, dia sekali lagi mundur secara eksplosif. Perlawanan yang tergesa-gesa ini menyebabkan Wang Chen menderita kerugian besar sekali lagi. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan monster itu menyerbu tubuh Wang Chen seperti longsoran salju, dan tubuh Wang Chen hampir terkoyak. Sambil mengerang, wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Monster di depannya jelas lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan Wang Chen. Tidak mengherankan bahkan seorang ahli seperti Chang Hao dari Laut Utara, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam matahari murni, tidak akan berani memasuki mata laut. Tempat ini mungkin lebih berbahaya daripada tempat manapun di dunia luar. Pergilah. Menekan aliran darah di tubuhnya, Wang Chen menyaksikan monster itu berhenti sejenak dan mengejarnya lagi. Wang Chen berteriak ketakutan, berbalik, dan lari ke kejauhan. Jika Wang Chen dalam kondisi puncaknya, dia pasti akan bertarung dengan monster ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Setelah menggunakan beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Wang Chen hampir menghabiskan sedikit energi caotik yang baru saja dia pulihkan. Saat ini, tubuh Wang Chen kosong. Jika dia terus berjuang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hasil yang paling mungkin adalah Wang Chen akan dibunuh oleh monster ini di sini. Setelah menentukan situasinya dalam sekejap, Wang Chen memilih untuk melarikan diri. Dia bukan orang yang penakut, tapi dia juga bukan orang yang cuek. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, bagaimana Wang Chen bisa tetap bertahan. Dia menggunakan langkah mengejar bulan, mengecilkan tanah menjadi satu inci, dan dia bisa melintasi sepuluh ribu meter dalam satu langkah. Wuss! Angin bersiul di telinganya, dan dalam sekejap mata, Wang Chen telah berlari sejauh puluhan ribu meter, memperlebar jarak antara dia dan monster itu. Siyu ingin pergi. Melihat Wang Chen telah melarikan diri, monster yang mengejarnya menjadi marah. Bagaimana bisa ia rela melihat kelesatan yang ada di mulutnya keluar begitu saja? Wuss! Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dan monster itu dengan cepat mengejarnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Meskipun Wang Chen telah membuka jarak puluhan ribu meter, monster itu tidak menyerah. Bahkan, ia mulai menutup jarak sedikit demi sedikit. Kecepatan yang dibanggakan Wang Chen tidak memiliki keunggulan di depan monster ini saat ini. Merasa monster di belakangnya mengejar sedikit demi sedikit, Wang Chen mau tidak mau merasa cemas. Langkah mengejar bulan, meski kecepatannya tidak terbatas. Namun, itu menghabiskan banyak energi caotik. Energi kekacauan di tubuh Wang Chen hampir habis seluruhnya. Jika kebuntuan ini berlanjut. Dengan tergesa-gesa menelan pil Guiyuan, Wang Chen melepaskan pikirannya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Mengerti. Setelah berlari puluhan ribu meter lagi, Wang Chen mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia melihat hutan pegunungan yang luas dan tak terbatas beberapa ribu meter di depan. Pepohonan lebat dan penuh vitalitas. Jika dia memasuki hutan pegunungan, tidak akan mudah bagi monster itu untuk mengejarnya seperti di dataran luas dan tak terbatas ini. Pergilah. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak peduli dengan konsumsi energi caotik di tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatannya dan terjun ke hutan pegunungan. Wus. Sosotnya bersinar, membawa hembusan angin kencang. Kemanapun angin kencang lewat, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Gesekan antar dedaunan menimbulkan serangkaian suara gemerisik. Saat ini, dunia Wang Chen sangat sunyi. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah menyingkirkan monster di belakangnya secepat mungkin. Hem. Namun, setelah Wang Chen bergegas ke hutan pegunungan beberapa ribu meter, dia mengerutkan kening. Dia terkejut saat mengetahui bahwa saat dia memasuki hutan pegunungan ini, monster yang mengejarnya benar-benar berhenti di jalurnya. Dalam jangkauan jiwa ilahinya, Wang Chen menemukan monster itu berhenti di luar hutan yang jaraknya puluhan ribu meter. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan Wang Chen. Menyerah. Perlahan-lahan melambat, pikir Wang Chen ragu. Setelah dia memasuki hutan pegunungan ini, monster itu benar-benar berhenti mengejarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Setelah secara bertahap memastikan bahwa monster itu benar-benar tidak mengejarnya, Wang Chen akhirnya menghentikan langkahnya. Dia menemukan pohon besar dan duduk untuk mengatur napas. Wang Chen sangat kelelahan setelah berlari jauh-jauh. Saat Wang Chen berhenti untuk beristirahat, di luar hutan, monster biru menyaksikan Wang Chen terjun ke hutan pegunungan ini dengan wajah penuh keraguan. Bajingan, sialan manusia, aku tidak menyangka kamu akan lolos. Melihat hutan di depannya, monster itu mengertakkan gigi. Nada suaranya penuh dengan kemarahan. Perlu diketahui bahwa ketika pertama kali melihat Wang Chen, ia telah menentukan bahwa Wang Chen adalah mangsanya. Bukankah mudah untuk membunuh seseorang yang belum memasuki alam yang murni? Namun, yang mengejutkan adalah meskipun Wang Chen dirugikan selama konfrontasi berturut-turut, dia tidak terbunuh olehnya. Hal ini membuat monster itu merasa tidak percaya. Dia tahu betul betapa kuatnya dia. Dia bahkan lebih menyadari betapa tidak pentingnya manusia. Namun, hasilnya jauh dari apa yang dibayangkan. Sekarang, ia benar-benar membiarkan seekor semut rendahan melarikan diri tepat di depan matanya. Hal ini membuat monster itu sangat marah. Sayangnya, ia tidak memilih untuk terus mengejar. Bukannya tidak mau, tapi tidak berani. Melihat hutan pegunungan di depannya, mata monster itu penuh ketakutan. Setelah ekspresinya berubah, tiba-tiba ia tersenyum dingin. He he, cacing rendahan, ada jalan menuju surga, tapi kamu menolaknya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras untuk menerobos masuk. Jika kamu membiarkan aku membunuhmu, paling-paling aku akan melahapmu. Sekarang Anda telah memasuki hutan pegunungan ini. Anda akan menyesalinya. Anda pasti akan menyesalinya. Mendengar hal ini, monster itu sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Saat berikutnya, matanya bersinar dingin dan tiba-tiba membangkitkan aura di sekitar tubuhnya. Mengaum. Segera setelah itu, monster itu membuka mulutnya dan meraung keras. Raungannya seperti petir yang mengguncang langit dan bumi. Itu mengguncang seluruh hutan pegunungan. Gemerisik. Seolah-olah angin kencang telah berlalu, dedaunan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Di tengah suara gemuruh, di dalam hutan pegunungan, Wang Chen, yang baru saja menghela nafas lega, terkejut. Sosoknya bersinar dan Wang Chen bersiap untuk terbang ke kejauhan lagi. Namun, ketika Wang Chen menyadari bahwa monster itu tidak mengejarnya dan hanya mengaum dengan marah di luar hutan pegunungan, dia menghela nafas lega. Ada yang salah. Namun, sebelum Wang Chen benar-benar rileks, jantung Wang Chen tiba-tiba berdetak kencang, dan dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, pakaian Wang Chen basah oleh keringat dingin. 2144 Gemuruh. Pegunungan mulai berguncang hebat. Debu mengepul di kejauhan, dan bayangan hitam menyapu Wang Chen saat ini. Bayangan hitam itu seperti angin puyuh hitam. Kemanapun ia melewatinya, ia menghancurkan semua yang dilewatinya. Gemuruh. Pohon-pohon besar tumbang dalam sekejap mata, dan hutan di kejauhan menjadi berantakan. Mengaum. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Aura yang terkandung dalam raungan tersebut bahkan membuat Wang Chen yang berada ribuan meter jauhnya merasakan aliran darahnya terhenti. Tidak bagus. Ekspresi Wang Chen berubah saat melihat adegan ini. Sebuah krisis baru saja teratasi, namun krisis lain yang lebih besar telah tiba. Gelombang binatang. Bukankah bayangan hitam di kejauhan dibentuk oleh binatang iblis? Dengan penglihatannya yang luar biasa, Wang Chen dapat dengan jelas melihat binatang iblis di kejauhan. Mereka juga monster. Sisik hitam mereka bersinar dengan cahaya dingin. Kepala binatang dan tubuh manusia. Mereka sama anehnya dengan monster biru yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sialan. Wajah Wang Chen menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Meski kekuatan monster hitam ini jelas tidak sekuat monster biru yang pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan Kaisar Marsial Realm. Seberapa destruktifkah Bistide yang dibentuk oleh ribuan ahli Kaisar Marsial Realm? Wang Chen tidak berani membayangkan. Bahkan di puncaknya, dia mungkin tidak ingin menghadapinya, apalagi sekarang. Sebelumnya, untuk menyingkirkan monster biru itu, Wang Chen hampir menghabiskan seluruh energi caotik di tubuhnya. Sekarang, tidak banyak energi caotik yang tersisa di tubuh Wang Chen. Pada saat ini, apa gunanya mengandalkan pil guyuan untuk memulihkan sedikit energi kekacauan? Pada saat ini, bahkan kemunculan seorang ahli matahari murni biasa sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih buruk. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Saat ini, Wang Chen terjebak dalam dilema. Di belakangnya, jika tidak terjadi apa-apa, monster biru itu masih menunggu Wang Chen di luar hutan. Jalan di depan diblokir oleh monster hitam ini lagi. Monster hitam berkumpul di kiri dan kanan. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen dikepung dari semua sisi. Untuk sesaat, Wang Chen berada dalam situasi berbahaya. Segel langit empat sisi. Mendengar hal ini, Wang Chen mengertakan gigi dan buru-buru mengeluarkan segel surgawi empat sisi. Bahkan Wang Chen bahkan tidak berani gegabuh menggunakan kuali dunia saat ini. Energi caotik di tubuhnya tidak mampu mendukung konsumsi besar kuali langit dan bumi. Ledakan. Ketika segel langit empat sisi muncul, seluruh dunia bergetar hebat. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Segel demi segel muncul di tangannya. Wang Chen mengertakan gigi saat dia berjuang untuk mendukung segel langit empat sisi. Hualala. Saat segel itu terbentuk, cahaya hitam di sekitar segel langit empat sisi melonjak. Setelah menyatu dengan kekuatan sumber air, aura segel langit empat sisi menjadi lebih agung dan agung. Ketika skycell muncul, ia mengeluarkan gelombang besar udara. Gelombang udara itu menyatu menjadi sungai yang panjang. Bersamaan dengan segel langit empat sisi, ia langsung menyapu ke arah monster hitam pekat itu. Pada akhirnya, Wang Chen tetap memilih untuk maju. Tidak peduli berapa banyak monster hitam yang ada di depannya, itu masih lebih baik daripada mundur. Pada saat ini, jika dia mundur, Wang Chen pasti harus menghadapi monster biru itu. Tidak hanya itu, monster hitam itu kemungkinan besar akan menyerbu. Saat itu, Wang Chen akan terancam diserang dari kedua sisi. Dan jika dia harus maju ke depan, mungkin masih ada secercah harapan. Ledakan. Dalam sekejap mata, segel langit empat sisi tiba di depan monster-monster gelap gulita itu. Gelombang udara yang dahsyat meledak. Segel langit empat sisi itu seperti sebuah dunia, menekan ke bawah. Gelombang udara yang mengerikan mengguncang seluruh hutan. Seolah-olah pegunungan itu akan runtuh di bawah gelombang udara ini. Huff, trik sepele, beraninya kamu sombong. Namun, sebelum segel langit empat sisi dapat sepenuhnya menekan monster hitam itu, tiba-tiba, dengusan dingin datang dari dalam bayangan hitam. Astaga! Setelah mendengus dingin, sosok ungu tiba-tiba muncul dari bayangan hitam. Ledakan. Kemudian, suara gemuruh meledak. Astaga! Saat raungan ini meledak, Wang Chen dengan keras mengeluarkan seteguk darah. Di kejauhan, segel langit empat sisi, yang awalnya menekan, tiba-tiba berhenti. Cahaya hitam dengan cepat meredup. Tidak hanya itu, segel langit empat sisi juga dihempaskan ke belakang dengan keras. Serangan Wang Chen diblokir sepenuhnya. Bahkan segel langit empat sisi mengalami pukulan berat. Secara bertahap, retakan muncul di segel langit empat sisi. Sebagai harta karun hidup Wang Chen, segel langit empat sisi mengalami pukulan berat. Tentu saja, semangat Wang Chen juga sangat terguncang. Karena itu, pada saat ini, Wang Chen memuntahkan seteguk darah, tampak putus asa. Matanya dipenuhi dengan kengerian yang tiada taraf. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan kuat yang tersembunyi di antara monster-monster ini. Melihat monster perak di kejauhan yang berdiri di udara seperti iblis, murid Wang Chen menyusut dengan keras. Situasinya lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dari pukulan ini, Wang Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa ini setidaknya adalah eksistensi yang telah melangkah ke tahap menengah matahari murni dan mengendalikan kekuatan lima elemen yang kuat. Itu tidak kalah dengan monster biru yang pernah ditemui Wang Chen sebelumnya. Tidak heran jika monster biru itu tidak terus mengejarnya. Karena dia juga takut dengan keberadaan ini di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menyesali. Kemunculan orang seperti itu bisa dikatakan telah menghancurkan sisa harapan terakhir Wang Chen. Huff! Manusia! Saya tidak menyangka akan ada manusia di mata laut. Blue Ocean sebenarnya tidak membunuhmu. Hahaha! Kalau begitu, biarkan aku, tetua perak, membunuhmu. Sementara Wang Chen dalam keadaan terkejut, ketika sosok perak di kejauhan melihat Wang Chen dengan jelas, itu menunjukkan cibiran yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, ia melihat keluar hutan dengan ekspresi jijik. Jelas sekali, samudera biru yang disebutkan oleh penatua perak yang memproklamirkan diri ini adalah monster biru yang pernah ditemui Wang Chen sebelumnya. Lihat aku memenggal kepalamu sebagai hidangan. Segera setelah itu, penatua perak mendengus dingin dan menyapu ke arah Wang Chen. Cepat! 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 Pada saat ini, kecepatan Silver Elder sangat cepat. Sosok Silver Elder berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam sekejap mata. Jarak ribuan meter telah dilintasi dalam sekejap. Ledakan! Segera setelah itu, kedua tinju meledak, memicu semburan gelombang udara. Tinju perak yang berkedip itu seperti dua matahari yang terik, langsung menuju titik vital Wang Chen. Tersesat! Bahaya sudah dekat, melihat sosok yang muncul di depannya dalam sekejap mata, Wang Chen meraung. Ledakan! Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa pelit dengan energi kacau yang dia kumpulkan dengan susah payah. Sambil mengaum, Wang Chen meledakan tinju kaisar langitnya. Gelombang udara yang dahsyat meledak. Dalam sekejap, tinju kaisar surgawi Wang Chen bertabrakan dengan tinju penatua perak. Gemuruh! Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan langit serta bumi berguncang. Pada saat ini, seluruh ruangan sepertinya terkurung. Saat kedua tinju bertabrakan, mereka berhenti sejenak. Gelombang-gelombang udara yang dahsyat menyebar dari kedua tinju ke segala arah. Di bawah kekuatan yang menakutkan, ia bahkan menghasilkan aurora mempesona yang melesat langsung ke langit. Retakan. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan Wang Chen sama-sama mendengar suara tulangnya patah. Ledakan. Kemudian terjadi ledakan tumpul, dan lengan Wang Chen langsung terkoyak. Engah. Menyemburkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat, dan sosoknya terbang mundur. Lengannya hancur karena serangan ini. Darah tak berujung berceceran ke segala arah. Hahaha, darah manusia enak banget. Kabut darah memenuhi udara. Melihat Wang Chen terlempar, Penatua Perak menjilat darah yang memercik di sudut mulutnya, lalu tertawa. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh, dan sepertinya ada seekor binatang yang bergerak di dalam matanya. Pergilah ke neraka. Menjilati darah dari sudut mulutnya, Penatua Perak meraum dan mengejar Wang Chen. Pergilah. Tangan kanannya terlempar. Menahan rasa sakit, Wang Chen melihat Penatua Perak menyerang lagi. Dia harus memilih untuk menghindar lagi. Pada saat ini, energi kekacauan di tubuhnya tidak cukup untuk mendukung pertarungan yang kuat. Bahkan jika dia membuka domainnya, itu tidak ada gunanya. Dalam keadaan seperti itu, dengan momentum ledakan, Wang Chen terbang ke kiri. Itu adalah tempat di mana monster hitam paling sedikit berkumpul, dan itu adalah satu-satunya tempat di mana Wang Chen bisa menerobos. Tanpa berpikir terlalu banyak, Wang Chen menelan pilgu Yuan lagi, dan kemudian melarikan diri dengan perintah surgawi di tangannya. Bas. Penutup sembilan naga diaktifkan, dan seluruh tubuh Wang Chen bersinar. Gemuruh. Saat berikutnya, dia bergegas menuju monster hitam yang tak ada habisnya. Pengepungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Saat Wang Chen bergegas ke dalam pengepungan, ketika Tiongkok tiba, ratusan monster hitam menyerang Wang Chen. Pisau dan pedang berkilat, dan angin dari tinju terasa dingin. Jika itu adalah prajurit biasa, dia akan terkena serangan badai seperti itu. Hanya Wang Chen, pada saat ini, yang mengeluarkan perintah surgawi untuk mendukung penutup sembilan naga, hampir tidak dapat bertahan. Namun meski begitu, Wang Chen masih terlihat sangat acak-acakan. Dalam situasi di mana energi kekacauan tidak mencukupi, penutup sembilan naga bergetar, dan cahayanya terus meredup, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tersesat. Situasinya genting. Meskipun penatua perak melihat Wang Chen bergegas ke kerumunan, dia tidak bergerak karena takut. Namun, jarak antara dia dan Wang Chen semakin dekat. Jika Wang Chen menyusul, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Sejuta perintah hantu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi. Dia harus menggunakan energi kacau dalam jumlah besar untuk langsung menghabisi sejuta perintah hantu. Meskipun dia tahu energi kekacauan hampir habis, dia harus membuat pilihan seperti itu. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburannya. Dan jika dia mengeluarkan perintah sejuta hantu, bahkan jika energi kacau di tubuhnya tidak dapat mendukung Wang Chen lebih lama lagi, masih ada harapan. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan. 2.145 Oh 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 oh. Dengan munculnya 10.000 token hantu, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ini. Raja hantu mengembun, dan hantu-hantu jahat menyerang. Untuk sesaat, dunia jatuh ke dalam kegelapan. Meninggal dunia. Tiba-tiba, terdengar suara robekan yang tumpul. Ah, tidak. Tidak. Gelombang jeritan memenuhi udara pada saat berikutnya. Monster hitam yang mengepung Wang Chen tertangkap basah dan dibantai secara brutal oleh hantu jahat. Dalam sekejap mata, puluhan monster hitam jatuh ke tanah. Jiwa ilahi mereka benar-benar terkoyak, dan nyawa mereka hilang. Menghadapi serangan tiba-tiba dari hantu jahat ini, monster hitam tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, seberapa kuatkah hantu jahat di token 10 ribu hantu Wang Chen. Ditambah dengan jumlah mereka yang besar, monster hitam ini secara alami tidak dapat menghentikan serangan mendadak tersebut. Terutama raja hantu yang tingginya seratus kaki. Dia seperti dewa kematian, turun ke dunia ini. Kemana pun raja hantu lewat, jiwa-jiwa hancur. Di bawah sabit, tidak ada kehidupan. Jatuhnya puluhan monster hitam membuat sisa monster hitam yang mengepung Wang Chen akhirnya merasa sedikit takut. Dalam menghadapi kematian, tidak ada seorang pun yang tidak takut. Terutama kematian yang aneh. Hantu jahat, monster-monster di mata laut ini belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Pergilah. Memanfaatkan momen ketika monster hitam sedang panik, sosok Wang Chen melintas, dan dia bergegas kekejauhan dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen terbang ribuan meter jauhnya, bergegas keluar dari monster hitam. Pengepungan. Bahkan penatua perak, yang berada di belakangnya, harus menghentikan langkahnya di hadapan ribuan roh jahat. Dia tidak bisa mengabaikan hantu-hantu jahat ini. Terutama raja hantu yang menakutkan itu. Dia tidak bisa mengabaikan kejatuhan rakyatnya. Dalam keadaan seperti itu, dia harus berhenti mengejar Wang Chen. Merasa bahwa penatua perak di belakangnya telah berhenti mengejar, Wang Chen menghela napas panjang. Saat berikutnya, jimat di tangannya terjepit, dan Wang Chen dengan cepat menarik hantu jahat itu. Di saat yang sama, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, melintas, dan menghilang di antara langit dan bumi. Bajingan. Baru setelah roh-roh jahat itu benar-benar bubar, penatua perak menyadari bahwa Wang Chen telah menghilang. Bahkan jika dia melepaskan jiwa ilahinya, dia tidak dapat lagi menangkap jejak aura manusia terkutuk itu. Lagi pula, seberapa cepat teknik gerakan Wang Chen. Dengan bantuan teknik gerakan mengejar bulan, Wang Chen mampu melakukan perjalanan puluhan ribu meter dalam sekejap. Bagaimana mudahnya menemukan Wang Chen lagi di hutan pegunungan yang luas? Khususnya, Wang Chen saat ini tidak memiliki kekuatan caotik di dalam dirinya. Ditambah dengan penyembunyian jiwanya sepenuhnya oleh Wang Chen, petarung biasa akan kesulitan menemukan Wang Chen dalam jarak beberapa ribu meter, apalagi beberapa puluh ribu meter jauhnya. Melihat mangsa di mulutnya melarikan diri begitu saja, dan kehilangan hampir seratus anak buahnya, penatua perak menjadi sangat gila. Segel gunung itu, tutup gunung itu. Mereka harus menemukan manusia rendahan itu meskipun mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Aku ingin mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Dalam kemarahannya, keagungan perak meraung ke arah anggota klan yang gugup di sekitarnya. Pegunungan Silvermoon ini adalah dunia supremasi perak. Bahkan di mata laut, di mana terdapat banyak ahli, hanya sedikit orang yang berani menyinggung wilayahnya. Sekarang, dia tersinggung oleh manusia. Di mana wajahnya? Dia harus menemukan manusia ini dan membunuhnya. Setelah perintah keagungan perak, seluruh pegunungan bergetar. Dalam sekejap mata, pegunungan besar ini menjadi gila. Supremasi perak, haha, sepertinya kamu juga tidak membunuh orang itu. Saat pegunungan ini menjadi gila, di luar pegunungan, Lan Hai, yang mengejar Wang Chen, menyeringai. Awalnya, Lan Hai sangat kecewa saat Wang Chen memasuki hutan pegunungan ini. Namun, dia segera mengambil keputusan. Dia menggunakan aumannya untuk mengganggu raja hutan pegunungan ini, supremasi perak. Dia ingin keagungan perak membunuh manusia itu. Lan Hai bahkan berharap bahwa di bawah pengejaran keagungan perak, manusia itu harus melarikan diri dari hutan pegunungan ini. Jika demikian, manusia itu akan tetap menjadi mangsanya. Sayangnya, rencananya tampaknya gagal. Namun, tanpa disadari, suasana hati Lan Hai telah meningkat pesat. Seorang manusia rendahan lolos dari tangannya. Bagaimana hal ini bisa membuat Lan Hai tidak bahagia? Namun, ketika dia memikirkan bagaimana supremasi perak tidak berhasil membunuh manusia itu, Bluesea merasa lega. Manusia, Anda memang melebihi ekspektasi saya. Namun, sepertinya meski kamu melarikan diri, terus kenapa? Hutan pegunungan ini adalah dunia supremasi perak. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Lan Hai bergumam, menyipitkan matanya dan memandangi hutan pegunungan yang luas di depannya. Saat suaranya jatuh, sudut mulutnya tiba-tiba menunjukkan cibiran. Namun, aku harap kamu bisa melarikan diri. Kalau begitu, aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Cahaya dingin samar muncul di matanya. Pada saat ini, wajah Lan Hai menunjukkan ekspresi antisipasi. Wuss, wuss, wuss. Saat pegunungan Silvermoon dilanda kegilaan, di lembah tak dikenal di kedalaman pegunungan Silvermoon, Wang Chen sedang duduk di tanah, terengah-engah, seolah-olah dia telah pingsan. Kekuatan caotik di tubuhnya telah habis dikonsumsi. Pada saat ini, bahkan seniman bela diri yang lemah seperti seniman bela diri biasa atau seniman bela diri yang mulia sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Wajahnya pucat, dan lengannya yang patah berlumuran darah. Semua ini membuat Wang Chen terlihat sangat malu. Sialan. Melihat lingkungan yang gelap dan lembab di sekitarnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah beberapa saat terengah-engah. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa suramnya hati Wang Chen. Mata laut, mungkinkah ini pelatihan di kedalaman Siai? Sejak Wang Chen memasuki tempat ini, dia dikejar sepanjang jalan. Baru sekarang dia punya kesempatan untuk mengatur nafas. Jika bukan karena keberuntungannya, kemungkinan besar Wang Chen akan menjadi makanan di perut monster-monster itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa cemberut setelah semua pertemuan ini? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak dia menghadapi situasi yang memalukan? Bahkan ketika dia baru saja memasuki alam iblis, bahkan ketika dia diancam oleh keluarga San, keluarga Teng, dan klan Roh di Nanjiang. Bahkan Wang Chen belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Tapi hari ini, memikirkan kejadian tadi, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Itu benar-benar jalan keluar yang sempit. Mereka mungkin tidak mengejarku. Namun, tempat ini bukanlah tempat yang aman. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah mengatur nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Pada saat ini, meskipun monster di belakang mereka tidak mengejar mereka, ribuan hantu telah meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, Wang Chen tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia akan segera ditemukan lagi. Saat itu, dia pasti berada dalam bahaya lagi. Sekarang, dia harus memulihkan kekuatan kekacauan di tubuhnya sesegera mungkin dan melarikan diri dari pegunungan berbahaya ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan buru-buru berjalan ke lembah. Setelah berjalan hampir seribu meter, Wang Chen tiba di bagian terdalam lembah. Di sini, cahayanya redup, dan hampir tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Lingkungan sekitar sangat lembab, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Namun, Wang Chen tidak terlalu peduli. Sebuah gua kecil muncul di depannya, dan mata Wang Chen berbinar. Dengan kewaspadaannya, Wang Chen dengan hati-hati masuk ke dalam gua. Setelah memasuki gua dan menyalakan obor, Wang Chen akhirnya melihat pemandangan di dalam gua dengan jelas. His. Ketika Wang Chen melihat pemandangan di dalam gua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah sebuah gua berukuran sekitar 4 meter persegi. Kedalamannya kurang dari 10 meter. Itu sangat, sangat kecil. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa ini adalah gua yang dikembangkan oleh seseorang. Yang terpenting, di bagian terdalam gua, Wang Chen melihat mayat yang telah membusuk entah berapa lama. Korosi waktu dan kelembapan ilusi telah menyebabkan mayat menjadi hitam pekat, seolah-olah akan hancur jika disentuh. Dia tidak menyangka seorang ahli tak dikenal akan dimakamkan di sini. Mungkin seorang ahli dari klan laut meninggal setelah memasuki tempat ini untuk berlatih. Setelah mengidentifikasinya, Wang Chen membuat keputusan awal. Ini adalah mayat klan laut. Jelas sekali, bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli dari klan laut telah memasuki tempat ini untuk berlatih, dan pengalaman terakhirnya mirip dengan pengalaman Wang Chen. Sayangnya peruntungannya tidak sebaik Wang Chen. Jelas sekali bahwa puing-puingnya sudah hancur berkeping-keping. Banyak bagian yang hilang. Kalau dipikir-pikir, senior ini pasti terluka parah, dan pada akhirnya gua ini dibuka untuk mengobati lukanya. Namun, dia tidak selamat. Sulit membayangkan cedera macam apa yang bisa menyebabkan pembangkit tenaga listrik seperti itu binasa secara tragis di gua tak dikenal ini. Kita harus tahu bahwa para ahli yang bisa memasuki mata laut sangatlah kuat. Terutama para ahli dari klan laut. Hampir semuanya telah melampaui kekuatan Pik Puresun untuk memasuki tempat ini untuk berlatih. Jiwa ahli seperti itu tidak bisa dihancurkan, esensi darahnya tidak bisa dihancurkan, dan hidupnya tidak bisa dihancurkan. Jelas sekali, jiwa ahli ini seharusnya terluka parah, dan bahkan esensi darahnya telah terkuras. Itu sebabnya dia akhirnya jatuh di sini. Tanah suci, kebuntuan, di mana langitnya, di mana jalan surgawi. Ketuhanan, apa itu ketuhanan? Setelah menghela nafas, Wang Chen memperhatikan dua baris tulisan di sisi mayat. Setelah mengalami angin dan hujan yang tiada henti serta serangan kelembapan, bahkan batu yang paling kokoh pun tampak sangat rapuh saat ini. Tulisan tangannya menjadi sangat kabur, tetapi Wang Chen masih bisa melihat apa yang tertulis di dalamnya pada akhirnya. Tanah suci, kebuntuan. Dua kata di baris pertama tulisan sudah cukup untuk menjelaskan perasaan rumit sang ahli ini. Mata laut tidak diragukan lagi merupakan eksistensi tertinggi di klan laut. Itu adalah tempat lahirnya Dewa Laut, tempat lahirnya kemakmuran klan laut, dan tanah suci tertinggi di hati seluruh anggota klan laut. Itu juga merupakan tempat yang ingin dimasuki oleh semua anggota klan laut dengan segala cara. Namun, ketika ahli ini memasuki mata laut, dia menghadapi bahaya yang tak ada habisnya, dan pada akhirnya, dia terluka parah di gua ini, tidak dapat pulih, dan hanya bisa menunggu kematian. Bisa dibayangkan perasaannya saat itu. Itu adalah keputusasaan. Tanah suci, jalan buntu. Mungkinkah, dalam keputusasaan itulah dia meratap? Adapun kalimat terakhir, mungkin itulah ratapan ahli ini ketika meninggal. Ketuhanan. Apa itu ketuhanan? Setelah mencapai level yang murni, banyak pejuang yang akan terus berjuang untuk mencapai level legendaris ini. Mereka terus maju menuju tujuan tertinggi mereka. Namun, berapa banyak orang yang mengetahui apa itu ketuhanan? Selain itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal dalam perjalanan mengejar ketuhanan. Ini ditakdirkan menjadi jalan yang dibangun dengan tumpukan tulang. 2147. Ini adalah. Saat Wang Chen menghela nafas, dia tiba-tiba menemukan penemuan lain yang membuat tubuh Wang Chen gemetar. Pada saat itu, Wang Chen menyadari bahwa di samping kerangka itu, ada aksesori yang sangat kecil. Bahkan setelah ribuan tahun, aksesori ini belum redup. Di bawah cahaya api, aksesori itu bersinar redup dengan cahaya dingin. Ruang penyimpanan. Ketika Wang Chen mengambil aksesori ini, dia langsung mengenali apa itu. Ruang penyimpanan. Benar, ini adalah ruang penyimpanan. Meski ribuan tahun telah berlalu dan pemilik aslinya telah berubah menjadi mayat, namun barang tersebut masih dalam kondisi sempurna. Harta macam apa yang dimiliki oleh seorang ahli bela diri yang kekuatannya telah mencapai puncak alam matahari murni, atau bahkan lebih tinggi, di ruang penyimpanannya. Saat dia memikirkan hal ini, minat Wang Chen terguncang. Setelah mengubur sisa-sisanya di tanah, Wang Chen dengan cepat membersihkan area yang bersih. Wang Chen tidak terburu-buru membuka ruang penyimpanan ini. Ini karena Wang Chen sangat lemah sekarang. Setelah memaksa dirinya memasuki gua ini, Wang Chen hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia harus memulihkan kekuatan caotik di tubuhnya dan memulihkan kekuatan spiritualnya sesegera mungkin. Di saat yang sama, hal terpenting adalah menumbuhkan kembali lengan yang patah. Adapun ruang penyimpanannya, karena sudah ada di tangannya, Wang Chen tidak terburu-buru membukanya. Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat duduk bersilah di area yang telah dibersihkan dan memasuki kondisi kultivasi. Wuss! Menggunakan teknik kaisar naga, Wang Chen dengan cepat memfokuskan pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi dengan mengandalkan sedikit energi yang dipulihkan oleh Pil Guiyuan. Saat teknik kaisar naga beredar, energi esensi yang kaya di dunia luar langsung diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Saat angin menderu-deru, energi esensi yang tak ada habisnya berkumpul, membuat gua yang telah sunyi selama bertahun-tahun ini menjadi hidup kembali. Energi esensi tak berujung berkumpul di tubuh Wang Chen dan dengan cepat terkondensasi menjadi untayan kekuatan caotik. Ayo-ao-ao! Perlahan-lahan, gumpalan caotik force semakin kuat dan kuat, berubah menjadi naga panjang kacau yang meraum di tendon dan pembuluh darah Wang Chen. Kemana pun naga panjang ini lewat, urat dan meridian Wang Chen seperti tanah kering yang langsung diberi nutrisi. Perasaan menyegarkan memenuhi tubuh Wang Chen. Dan tiannya yang kosong sekali lagi dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas di bawah pengaruh caotik force. Saat ini, dunia kecil yang redup menjadi menarik. Tubuh pemurnian bintang, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Hanya ketika kekuatan kekacauan di dalam dirinya telah pulih hingga tingkat yang cukup, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Saat dia meraung, kekuatan bintang diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Kresek! Energi astral yang ganas menyatu ke dalam tubuh Wang Chen, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. Saat ini, setiap tulang dan otot di tubuhnya mulai menggeliat. Serangkaian suara tajam keluar dari tubuh Wang Chen saat ini. Retak-retak-retak! Ketika energi astral di tubuhnya meningkat, tangan Dewa Bintang mulai beredar. Suara tajam datang dari tempat lengan Wu Gong Chen yang patah terpotong. Gelombang besar vitalitas sedang terjadi pada saat ini. Generasi! Akhirnya, diiringi raungan Wang Chen, luka di lengan yang patah itu mulai berputar dengan ganas. Dalam sekejap, sebuah lengan benar-benar menyesal dari tempat dipotongnya. Lambat laun, lengan yang terputus itu terus memanjang dan mengembang hingga akhirnya menjadi lengan utuh. Fiuh! Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas lega. Jejak warna berangsur-angsur kembali ke wajah pucatnya. Dengan bantuan energi astral, luka di tubuhnya hampir sembuh total sekarang. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kekuatan kekacauannya belum sepenuhnya pulih. Setelah seharian penuh, Wang Chen perlahan membuka matanya di dalam gua. Dua berkas cahaya melintas di gua yang gelap-gulita seperti bilah tajam, membelah setiap sudut gua. Fiuh! Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Setelah seharian berkultivasi, luka dalam Wang Chen telah sembuh total, dan kekuatan kekacauan Wang Chen telah dipulihkan ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Samudera biru, supremasi perak, mungkin, jika kita bertemu lagi, aku akan memenuhi syarat untuk bertarung denganmu. Berdiri dan meregangkan ototnya, Wang Chen melihat keluar gua dan bergumam pada dirinya sendiri. Betapa memalukannya Wang Chen kemarin. Selain kekuatan lawannya yang luar biasa, rasa malu Wang Chen juga karena dia terlalu lemah pada hari sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi yang memalukan? Jika dia bertemu Blue Ocean dalam kondisinya saat ini, Wang Chen sangat yakin bahwa dia bisa bertarung dengannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas lega. Saat ini, krisis tersebut berangsur-angsur teratasi. Bahkan jika tempat persembunyiannya ditemukan sekarang, Wang Chen masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk saat ini, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada ruang penyimpanan di tangannya. Kemarin, tubuhnya lemah, sehingga Wang Chen tidak segera membuka ruang penyimpanan. Sekarang, minat Wang Chen terguncang. Buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti ragu-ragu. Sambil mendengus, dia langsung menyuntikkan kekuatan jiwa ilahi ke dalam ruang penyimpanan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanda spiritual yang ditinggalkan pemilik aslinya di ruang penyimpanan telah lama menghilang tanpa jejak. Saat ini, menjadi sangat mudah bagi Wang Chen untuk membuka ruang penyimpanan. Tidak bagus. Namun, saat Wang Chen membuka ruang penyimpanan, sebelum dia bisa menjelajahi bagian dalam ruang penyimpanan, dia tiba-tiba merasakan krisis. Jantungnya berdegup kencang, dan Wang Chen tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di ruang penyimpanan ini, sebenarnya ada jebakan besar. Begitu kekuatan spiritual Wang Chen memasuki ruang penyimpanan, Wang Chen merasakan kekuatan spiritual yang kuat menelannya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Tersesat. Dengan tergesa-gesa menarik kekuatan spiritualnya, Wang Chen berteriak dengan marah. Ledakan. Dengan raungan ini, aura di sekelilingnya meledak, dan kekuatan spiritual dilepaskan sepenuhnya. Ah! Teriakan aneh terdengar, dan bayangan didorong kembali oleh aura Wang Chen. Manusia, aku tidak menyangka kamu begitu waspada. Saya tidak berharap Anda begitu waspada. Setelah mundur puluhan meter, bayangan itu menatap Wang Chen dan berkata dengan wajah galak. Suaranya serak dan terkesan kaku. Kamulah pemilik reruntuhan itu. Mendengar kata-kata bayangan itu, ekspresi Wang Chen muram, dan dia bertanya dengan dingin. Itu benar. Segera, Wang Chen menentukan identitas pihak lain. Bayangan kekuatan spiritual ini, jika tidak salah, adalah pemilik reruntuhan yang ditemukan Wang Chen kemarin. Entah berapa tahun yang lalu, tubuh fisiknya tidak dapat diselamatkan, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tubuh fisiknya dan mengekstraksi kekuatan spiritualnya. Sayangnya, di mata laut ini, seberapa sulitnya menemukan tubuh fisik yang cocok. Terlebih lagi, kekuatan spiritual ini seharusnya terluka parah pada saat itu, jadi ia tidak punya pilihan selain memasuki ruang penyimpanan ini untuk tidur, untuk menunggu kesempatan datang. Baru hari ini, ketika Wang Chen mengaktifkan ruang penyimpanan dan membukanya, jiwa ilahi melihat harapan. Pada saat itu, jika bukan karena reaksi Wang Chen yang cukup cepat, dia takut dia akan mengalami kecelakaan. Begitu ruang penyimpanan dibuka, jiwa yang tersisa menerjang Wang Chen dengan taringnya. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir di bawah serangan diam-diam seperti itu, kekuatan spiritual tidak akan mampu melawan sama sekali. Bahkan jika itu adalah ahli tahap mahir matahari murni. Bagaimanapun juga, kekuatan-kekuatan spiritual Wang Chen saat ini sebanding dengan kekuatan spiritual seorang ahli tahap lanjutan matahari murni. Untungnya, kewaspadaan Wang Chen cukup tinggi. Kekuatan spiritualnya bahkan telah terintegrasi dengan bayi reinkarnasi. Justru karena ini, saat dia merasa ada sesuatu yang salah, Wang Chen dapat mundur. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang samar muncul di mata Wang Chen. He he, sepertinya kamu sudah tahu identitasku. Mendengar kata-kata Wang Chen, jiwa yang tersisa menunjukkan cibiran sinis. Tetapi bagaimana jika kamu mengetahui identitasku? Aku akan menjadi kamu segera. Dan kamu, akan jatuh mulai hari ini dan seterusnya. Segera setelah itu, ekspresi kekuatan spiritual menjadi gila. Setelah menunggu ribuan tahun, dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Sudah berapa tahun, bahkan jiwa yang tersisa itu sendiri tidak dapat mengingatnya. Apakah itu delapan ribu tahun yang lalu? Sepuluh ribu tahun yang lalu? Ataukah itu puluhan ribu tahun yang lalu? Dia adalah kebanggaan klan laut. Saat itu, dia diberi harapan besar. Selain itu, di alam puncak matahari murni, ia memperoleh kesempatan untuk memasuki mata laut. Ini adalah kehormatan tertinggi. Mata laut, tempat lahirnya Dewa Laut. Tempat di mana Dewa Laut memadatkan percikan ilahi miliknya. Terlalu banyak legenda di tempat ini. Saat itu, dia telah memasuki tanah suci ini dengan penuh harapan. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, dia mengalami pukulan yang tak terbayangkan. Memasuki siai ini, dalam waktu kurang dari tiga hari, dia telah terjerumus ke dalam situasi putus asa. Dalam pertarungan dengan musuh, tubuh fisiknya hampir hancur total. Bahkan teman-temannya yang masuk bersamanya sudah menyerah padanya. Karena terluka parah, dia tidak punya pilihan selain menahan nafas terakhirnya dan melarikan diri ke ngara ini. Dia seperti seekor semut, menyeret keluar keberadaan tercela, ingin memulihkan tubuh fisik dan kekuatannya. Namun, segalanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia telah diracuni. Monster yang melukainya sangat beracun. Ketika dia tiba di lembah ini, tubuh fisiknya telah hancur total, dan esensi darahnya telah sepenuhnya lenyap. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Kecuali jiwa ilahinya mengambil alih tubuhnya. Sayangnya, pada saat itu, jiwa ilahinya juga sangat lemah. Untuk menghindari ditemukan dan dibunuh oleh musuh, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuh fisiknya, dan jiwa ilahinya bersemayam di ruang penyimpanan. Sayangnya pilihan ini membuatnya menunggu bertahun-tahun tanpa akhir. Dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, jiwa ilahinya tidak punya pilihan selain bersembunyi di ruang penyimpanan untuk memulihkan diri dan tertidur lelap. Hingga kemarin, ketika Wang Chen memasuki gua ini, hal itu mengganggunya dan membuatnya terbangun. Hanya saja saat ini dia terjebak di ruang penyimpanan, dan dia hanya bisa menunggu Wang Chen membuka ruang penyimpanan. Itulah sebabnya saat Wang Chen membuka ruang penyimpanan hari ini, dia diserang. Pada saat ini, meskipun dia belum melahap jiwa ilahi Wang Chen sekaligus dan menduduki tubuh fisik Wang Chen. Tapi jadi apa? Karena dia sudah bergegas keluar dari ruang penyimpanan, karena dia sudah menemukan tubuh fisik yang bisa dia ambil alih, bagaimana dia bisa menyerah. Oleh karena itu, pada saat ini, jiwa yang tersisa memandang Wang Chen dengan mata yang sangat buas dan gila. Dengan suara gemuruh yang keras, jiwa yang tersisa meletus dengan seluruh energinya, menerkam ke arah Wang Chen sekali lagi. 2148 Mati! Anda ingin saya mati! Anda tidak memenuhi syarat! Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat sisa jiwa menerkamnya. Jika dia membuka ruang penyimpanan kemarin, Wang Chen mungkin akan jatuh ke dalam situasi berbahaya dalam kondisi lemahnya saat itu. Dia bahkan mungkin telah diambil alih. Namun, bagaimana dengan hari ini? Jiwa yang tersisa ini tidak memiliki harapan sama sekali. Saat itu, ia memiliki kekuatan ahli Pik Puresun. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, berapa banyak yang tersisa? Sekarang, sisa jiwa ini paling kuat adalah jiwa ilahi ahli matahari murni akhir biasa. Mengapa Wang Chen takut dengan sisa jiwa seperti itu? 10 ribu token hantuku masih kekurangan jiwa ilahi yang kuat. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menoleh, dan dia mencibir. Wang Chen tidak memiliki simpati sedikitpun terhadap sisa jiwa ini. Kemarin, untuk keluar dari bahaya, Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan sejuta token hantu dalam situasi yang sangat pasif. Pada akhirnya, dia tidak ragu-ragu menggunakan 10 ribu token hantu untuk menunda monster kuat yang tak terhitung jumlahnya agar dia bisa melarikan diri. Hal ini menyebabkan roh jahat di 10 ribu token hantu menderita kerugian besar. Faktanya, tiga jiwa ilahi yang kuat dari klan Raja Laut yang digunakan Wang Chen sebelumnya telah mati kemarin. Sekarang, 10 ribu token hantu membutuhkan jiwa ilahi yang lebih kuat untuk mengisinya kembali. Di depannya, ini adalah mangsa yang telah sampai di depan pintu rumahnya. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Lebih penting lagi, jika itu adalah orang biasa, mereka akan pusing ketika menghadapi roh jahat semacam ini. Namun, bagi Wang Chen, sisa jiwa seperti itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dengan 10 ribu token hantu di tangan, mengapa Wang Chen takut pada roh jahat biasa? 10 ribu token hantu. Begitu suaranya turun, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengeluarkan 10 ribu token hantu. Wu, Wu, Wu. Saat token 10 ribu hantu dikeluarkan, dalam sekejap, roh jahat yang tak ada habisnya memenuhi dunia. Bahkan jika ada banyak roh jahat kemarin, seberapa mengerikankah jumlah roh jahat di token 10 ribu hantu sekarang? Raja hantu, padatkan. Roh-roh jahat terbang ke seluruh langit saat tangan Wang Chen terus-menerus membentuk segel. Mengaum. Dalam sekejap mata, suara gemuruh terdengar. Raja hantu raksasa muncul dalam sekejap. Meski begitu, karena keterbatasan ruang, tubuh raja hantu berkali-kali lipat lebih padat. Namun, aura raja hantu tidak berkurang sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Perubahan yang tiba-tiba tersebut menyebabkan sisa jiwa terkejut saat melihat roh jahat yang muncul di hadapannya. Jejak kepanikan muncul di matanya saat dia secara naluriah mundur ke belakang. Jiwa ilahi Wang Chen sangat kuat. Jiwa yang tersisa telah merasakannya saat Wang Chen membuka ruang penyimpanannya. Sudah berat baginya untuk berurusan dengan Wang Chen sendirian, apalagi sekarang begitu banyak roh jahat muncul. Terutama raja hantu yang berada di tengah, seberapa kuat auranya. Adegan ini menyebabkan sisa jiwa gemetar ketakutan. Pergilah. Setelah pulih dari keterkejutannya, sosok jiwa yang tersisa melintas ketika mencoba melarikan diri dari gua. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia sebenarnya sudah menyerah untuk merebut tubuh Wang Chen. Melakukannya meskipun mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin sama saja dengan mendekati kematian. Hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Sebagai putra surga yang dibanggakan klan oseanik, jiwa yang tersisa ini secara alami bukanlah setitik pasir. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Hal pertama yang dia lakukan adalah melarikan diri. Masih ingin pergi. Melihat jiwa yang tersisa mencoba melarikan diri, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Sekarang Anda tahu cara melarikan diri. Bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dalam dua hari terakhir, setelah memasuki Siai, ada bahaya di mana-mana dan rintangan di mana-mana. Bisa dibayangkan betapa sedihnya Wang Chen. Pada saat ini, sisa jiwa ini adalah target pertama Wang Chen. Pergilah. Wang Chen menjepit segel di tangannya. Seketika, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengepung jiwa yang tersisa. Pada saat ini, pintu masuk gua tertutup rapat. Astaga. Astaga. Sosok raja hantu yang gagah berani berkedip-kedip dan muncul di depan jiwa yang tersisa, menghalangi jalannya. Kamu. Melihat tidak ada tempat untuk lari, mata jiwa yang tersisa itu berkilat panik. Dia menoleh dan menatap Wang Chen. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Pada saat ini, jiwa yang tersisa ketakutan dan gemetar. Krisis besar hampir membuatnya pingsan. Siapa sangka setelah menunggu puluhan ribu tahun, yang menantinya bukanlah kelahiran kembali, melainkan kematian. Kali ini, jika dia mati, dia akan benar-benar terjatuh. Dia tidak lagi memiliki kesempatan. Tidak ada yang akan menghargai hidupnya lebih dari dia. Melihat dirinya dalam bahaya, momentum jiwa yang tersisa menghilang tanpa jejak. Jangan bunuh aku. Jika, jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu semua rahasia yang aku tahu. Saya tahu rahasia mata laut ini. Memikirkan hal ini, jiwa yang tersisa dengan cemas berkata kepada Wang Chen. Dikelilingi oleh ribuan roh jahat, dengan raja hantu yang memegang benteng. Di belakang mereka, bahkan ada manusia dengan jiwa ilahi yang kuat. Pada saat ini, sisa jiwa bahkan kehilangan keberanian untuk melawan. Kematian merupakan suatu hal yang menakutkan bagi siapapun. Terlebih lagi, itu adalah sisa jiwa yang telah kehilangan tubuh fisiknya selama puluhan ribu tahun. Setelah mengalami penyiksaan selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang tahu kengerian kematian lebih baik dari dia. Saat ini, dia menyatakan kondisinya kepada Wang Chen. Rahasia. Setelah mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen mengangkat alisnya. Sebagai talenta tertinggi klan Raja Laut, tidak mengherankan jika sisa jiwa ini mengetahui beberapa rahasia. Namun, Wang Chen tidak berniat membiarkan sisa jiwa ini pergi. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata, Katakan padaku rahasianya, dan aku akan membiarkanmu hidup. Anda akan menjadi salah satu jiwa utama dalam token seribu hantu. Saat ini, Wang Chen menyatakan kondisinya. Bakat tertinggi klan laut dihadapannya sangat kuat ketika dia masih hidup. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, jiwa ilahi dari sisa jiwa ini tidak kalah dengan seniman bela diri yang murni tahap akhir. Ini adalah sisa jiwa yang selalu diinginkan Wang Chen. Itu bahkan lebih kuat daripada sisa jiwa yang dikumpulkan dalam token seribu hantu. Mungkin, hanya roh pahlawan purba yang dikumpulkan di wilayah surgawi dan diintegrasikan ke dalam token surgawi yang dapat menolaknya. Jiwa ilahi seperti itu adalah yang terbaik untuk token seribu hantu. Jiwa ilahi seperti itu sebanding dengan ratusan dan ribuan roh jahat biasa. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, orang ini memendam niat membunuh terhadapnya. Untuk musuh seperti itu, Wang Chen tidak bisa melepaskannya. Apa? Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, jiwa yang tersisa terkejut. Mustahil. Jangan pernah memikirkannya. Seolah ekornya telah diinjak, anggota klan laut itu meraung keras. Menjadi salah satu jiwa utama dalam token seribu hantu. Sama seperti semua roh jahat yang muncul di dunia ini, dan diperintahkan oleh Wang Chen. Menjadi boneka abadi, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan seperti itu? Sebagai talenta tertinggi saat itu, dia memiliki harga diri dan martabat. Keberadaan seperti itu bahkan lebih sulit diterimanya daripada kematian. Tidakkah kamu ingin mengetahui rahasia-rahasia itu? Sebagai manusia, kamu pasti tidak tahu apa-apa tentang tempat ini saat memasuki mata laut. Mendengar hal ini, jiwa yang tersisa meraung keras. Dia masih melakukan perjuangan terakhirnya. Selama manusia sebelum dia ingin mengetahui rahasianya, dia tidak bisa membunuhnya. Saat ini, rahasianya telah menjadi harapan terakhir jiwa yang tersisa. Jika kamu tidak menurut, tentu saja aku punya cara untuk mengetahuinya. Pernahkah Anda mendengar tentang pencarian jiwa? Token seribu hantu tidak hanya memiliki fungsi mengumpulkan roh jahat. Meskipun token seribu hantu tidak bisa dibandingkan dengan puncaknya. Namun, Wang Chen cukup kuat untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Oleh karena itu, menghadapi ancaman dari sisa jiwa, Wang Chen sangat tenang. Pencarian jiwa Kata-kata Wang Chen menyebabkan tubuh jiwa yang tersisa bergetar, dan saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Bajingan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Setelah ketakutan, sisa jiwa menjadi gila. Dia secara alami tahu apa itu pencarian jiwa. Jika dia memiliki metode seperti itu, Wang Chen tidak perlu mengetahui apapun darinya. Begitu Wang Chen menggunakan pencarian jiwa, ingatannya tidak lagi menjadi rahasia. Lebih penting lagi, selama proses pencarian jiwa, dia harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Itu lebih buruk dari kematian. Bagaimana jiwa yang tersisa bisa menerima ini? Daripada menunggu kematian, dia lebih memilih bertarung. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Wang Chen merasa baik. Mati. Dengan raungan marah, jiwa yang tersisa benar-benar menyalakan kekuatan rohnya, berubah menjadi seberkas cahaya saat menyerang langsung ke arah Wang Chen. Dengan ekspresi ganas, sisa jiwa membuka mulutnya dan menggigit Wang Chen. Jika gigitan ini berhasil, jiwa Wang Chen akan mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Cara seperti itu, itu masih belum cukup. Namun, menghadapi serangan balik yang heboh dari jiwa yang tersisa, Wang Chen tidak sedikit pun gugup. Melihat jiwa yang tersisa hendak menghubunginya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Reinkarnasi bayi. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen segera mengeluarkan bayi reinkarnasi. Wah! Bayi reinkarnasi muncul di atas kepala Wang Chen, menjerit seolah-olah telah menembus sembilan lapisan neraka. Pada saat ini, semua roh jahat di daerah itu gemetar saat ini. Jiwa sisa yang menyerang di depan Wang Chen tiba-tiba berhenti ketika merasakan aura bayi reinkarnasi. Bayi reinkarnasi, kamu, kamu sebenarnya memiliki, kamu sebenarnya memiliki bayi reinkarnasi. Jiwa yang tersisa berhenti tiba-tiba dan berseru dengan wajah pucat. Meskipun dia berasal dari klan laut, dia pernah mendengar tentang bayi reinkarnasi. Itu karena itu adalah salah satu harta karun tertinggi di dunia. Legenda mengatakan bahwa ketika seseorang bergabung dengan bayi reinkarnasi, seseorang akan mencapai dao tertinggi. Bayi reinkarnasi bahkan dapat membantu seorang seniman bela diri membuka pintu misterius. Oleh karena itu, bayi reinkarnasi selalu dicari oleh dunia. Namun sayang sekali bayi reinkarnasi jarang muncul. Sepanjang sejarah, bayi reinkarnasi hanya muncul beberapa kali, dan setiap kali, ia menciptakan ahli yang tiada taranya. Dia tidak menyangka manusia di depannya memiliki bayi reinkarnasi. Tentu saja, itu bukanlah alasan utama mengapa jiwa yang tersisa merasa takut. Alasan utamanya adalah bayi reinkarnasi adalah musuh para roh. Ia bisa melahap semua roh, menghubungkan langit dan bumi, dan turun ke sembilan lapisan neraka. Menghadapi aura bayi reinkarnasi dan wajah ganas bayi reinkarnasi, keputusasaan melintas di mata jiwa yang tersisa saat ini. Dia tidak menyangka akan terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Manusia di depannya sebenarnya punya teknik seperti itu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bagus, sangat bagus. Manusia, aku telah meremehkanmu. Saya tidak berharap untuk memaksakan diri ke dalam situasi putus asa hari ini. Setelah ekspresinya berubah, jiwa yang tersisa menunjukkan senyuman sedih. Namun, meskipun aku mati, jangan mengira aku akan menjadi bonekamu selamanya. Segera, ekspresi jiwa yang tersisa menjadi terdistorsi. Dia tertawa gila-gilaan. Pada saat yang sama, sisa tubuh jiwanya mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, sisa jiwa membengkak lebih dari dua kali ukuran aslinya. 2149. 100 tahun. Ikuti saya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat jiwa yang tersisa bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Wang Chen secara alami tidak takut menghancurkan jiwa spiritual. Namun, mengingat kekuatan jiwa yang tersisa, jika ia benar-benar memilih untuk menghancurkan diri sendiri, Wang Chen harus menghabiskan banyak upaya untuk menghentikannya. Dia bahkan mungkin harus membayar harga tertentu. Lebih penting lagi, Wang Chen khawatir monster di hutan akan menyadari jika ada terlalu banyak keributan. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen menyatakan kondisinya sambil menyaksikan jiwa yang tersisa membuat pilihannya. 100 tahun. Inilah kondisi Wang Chen. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, dia yakin bahwa setelah 100 tahun, dia tidak akan membutuhkan jiwa spiritual tahap lanjut yang murni ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan Wang Chen, akan sangat mudah baginya untuk mengendalikan hidup dan mati jiwa spiritual ini. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menstabilkan jiwa yang tersisa ini. 100 tahun sudah cukup bagi Wang Chen. 100 tahun. Mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh jiwa yang tersisa membeku sesaat dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saat ini, tubuhnya berhenti memompa, dan dia terdiam. Setelah 100 tahun, kembalikan kebebasanku. Setelah beberapa saat, jiwa yang tersisa bertanya pada Wang Chen. Setelah 100 tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Wang Chen membenarkan. Kenapa aku harus percaya padamu? Jiwa yang tersisa bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun masih sangat waspada, setelah mengatakan ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa yang tersisa secara bertahap mempercayai kata-katanya. Sekarang, yang tersisa hanyalah Wang Chen meyakinkan jiwa yang tersisa. Dalam nama Tuhan yang sejati. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wang Chen membeku. Di bawah kendalinya, aura yang sangat lemah dilepaskan dan ditarik kembali. Ini adalah mata jiwa yang tersisa bersinar keheranan saat merasakan aura yang dilepaskan dan kemudian ditarik. Dari aura yang dikeluarkan oleh Wang Chen barusan, jiwa yang tersisa merasakan keagungan yang tak tertandingi. Keagungan ini bahkan menyebabkan jiwa ketuhanannya gemetar tak terkendali. Itu adalah aura garis keturunan yang sangat kuat. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil oleh jiwa yang tersisa. Setelah terkejut, dia merenung sejenak. Atas nama Tuhan yang sejati. Garis keturunanmu sangat kuat, tapi aku tidak tahu aura macam apa ini. Meskipun dia memiliki tebakan yang samar-samar di dalam hatinya, dia bahkan memikirkan sebuah berita yang telah dia dengar sejak lama. Tetapi pada saat ini, jiwa yang tersisa meminta balasan. Yang dia butuhkan adalah penampilan yang lebih pasti dari Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen mengerutkan kening. Baru kemudian dia menyadari bahwa pihak lain tidak memiliki tubuh yang berdaging dan berdarah. Dalam keadaan seperti itu, sebagai anggota ras laut, dapat dimengerti bahwa mereka tidak dapat menahan aura garis keturunan dewa sejati. Belum lagi perlombaan laut, bahkan di antara praktisi bela diri benua langit yang mendalam dengan daging dan darah, berapa banyak orang yang bisa mengenali auranya. Memikirkan hal ini, Wang Chen ragu-ragu sejenak. Apa pendapatmu tentang ini? Saat dia mengatakan ini, secercah cahaya melintas di mata Wang Chen. Saat berikutnya, kekuatan lima elemen di tubuhnya mulai beredar. Meskipun di mata laut ini, kekuatan ibu air saja menempati sebagian dunia, kekuatan bumi yang tebal juga ada, sisa energinya sangat sedikit. Namun, dengan kekuatan penuh Wang Chen, dia masih bisa memobilisasi sedikit dari lima elemen yang tersisa. Energi. Dalam keadaan seperti itu, dalam sekejap, tubuh Wang Chen melepaskan lima aliran energi. Mata jiwa yang tersisa sedikit melebar dengan setiap perubahan energi. Pada akhirnya, ketika Wang Chen menarik semua energinya, jiwa yang tersisa sudah tercengang. Kekuatan penuh dari lima elemen. Kamu sebenarnya. Pada saat ini, jiwa yang tersisa benar-benar terpana oleh Wang Chen. Baru saja, dalam waktu singkat, Wang Chen sebenarnya melepaskan lima jenis energi. Mungkin jiwa yang tersisa tidak tahu banyak tentang aura garis keturunan Wang Chen. Namun, pada saat ini, jiwa yang tersisa menyadari lima jenis energi yang dilepaskan Wang Chen. Terutama kekuatan ibu air, ini adalah energi yang pernah ia miliki. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang apa yang diwakili oleh kekuatan penuh dari lima elemen. Dia tidak menyangka orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah orang seperti itu. Memikirkan hal ini, jiwa yang tersisa mengalami keterkejutan yang mendalam. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Melihat penampilan jiwa yang tersisa, Wang Chen bertanya. Penerus Tuhan, manusia, ya Tuhan, saya tidak menyangka penerus dewa sejati ada di sini. Pantas saja Anda bisa menjamin atas nama Tuhan yang sejati. Tidak heran kamu akan muncul di tempat ini. Di bawah pertanyaan Wang Chen, jiwa yang tersisa kembali sadar dan menunjukkan senyuman pahit. Penampilan Wang Chen benar-benar mengejutkannya. Di saat yang sama, hal itu juga membuatnya teringat akan sebuah berita yang pernah dia dengar sebelumnya. Saya tidak menyangka berita itu benar. Jiwa yang tersisa memandang Wang Chen dengan ekspresi yang semakin rumit. Aku tidak kalah darimu secara tidak adil. Penerus dewa sejati, dia dikalahkan di depan orang seperti itu. Penyesalan apa yang dimiliki oleh jiwa yang tersisa? Dewa sejati adalah eksistensi yang seperti dewa laut saat itu. Pada saat ini, jiwa yang tersisa sepenuhnya melepaskan pikiran aslinya. Berita apa? Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Dari kata-kata dan ekspresi terakhir jiwa yang tersisa, Wang Chen merasakan jejak aura yang tidak biasa. Penerus dewa sejati pasti akan muncul di mata laut. Selain klan lautan, ini juga merupakan tanah suci penerus dewa sejati. Jiwa yang tersisa memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Tanah suci penerus dewa sejati. Apa yang terjadi? Mendengar ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia segera bertanya lagi. Saat ini, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa klan lautan begitu saja setuju untuk membiarkan dia memasuki mata laut? Pada awalnya, Wang Chen mengira intimidasi Lin Zhan dan King Tian Chou telah memainkan peran besar. Tapi sekarang, sepertinya ada yang lebih dari yang terlihat. Selain itu, kemungkinan besar Lin Zhan dan King Tian Chou tidak menyadarinya. Untuk sesaat, pikiran Wang Chen dipenuhi dengan lebih banyak pertanyaan. Mata laut diselimuti kabut keraguan yang tebal. Klan laut juga diselimuti kabut keraguan yang tebal. Bukankah dewa laut telah ditekan karena hubungan antara dewa iblis dan dewa sejati? Lalu, kenapa rumor seperti itu ditinggalkan sekarang? Bukankah seharusnya kaum Sivok membenci manusia dan dewa sejati sampai mati? Dewa sejati dan dewa iblis secara pribadi telah menghancurkan kejayaan klan laut. Mengapa mereka mengizinkan penerus dewa sejati memasuki mata laut? Semua ini terlalu sulit dipercaya. Saya pernah mendengar rumor dari Nenek Moyang di keluarga saya bahwa klan laut bukanlah satu-satunya yang bisa memasuki mata laut. Bahkan ada penerus dewa sejati yang masuk untuk berlatih. Sebelum aku, ada lebih dari satu penerus dewa sejati yang memasuki mata laut. Jiwa yang tersisa berkata dengan ekspresi aneh di bawah pertanyaan Wang Chen. Bagaimana mungkin? Giliran Wang Chen yang tercengang. Penerus dewa sejati. Dan lebih dari satu. Sebelum sisa jiwa ini, ada beberapa penerus dewa sejati yang memasuki mata laut. Mengapa tidak ada orang di benua langit yang mendalam yang mengetahui hal ini? Atau apakah Wang Chen belum mencapai ketinggian itu? Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah pria itu mengatakan ada beberapa penerus dewa sejati. Jiwa sisa ini telah memasuki mata laut entah sudah berapa tahun. Sepuluh ribu tahun tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, beberapa penerus dewa sejati telah muncul sepuluh ribu tahun yang lalu. Kalau begitu, dia bukan satu-satunya penerus dewa sejati. Lalu dimanakah penerus dewa sejati lainnya sekarang? Berapa ketinggian yang telah mereka capai sekarang? Dalam sekejap, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Wang Chen. Samar-samar, Wang Chen merasa bahwa penerus dewa sejati. Hal yang menurutnya sangat jelas ini ternyata menjadi kabur. Apa yang coba dilakukan oleh dewa sejati? Apa yang dia coba lakukan dengan terus menciptakan penerus dewa sejati satu demi satu? Berita apa lagi yang ada? Wang Chen bertanya dengan mendesak saat dia dengan cepat datang ke depan jiwa yang tersisa ini. Saat ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan di hatinya yang perlu dijawab. Saya tidak yakin. Saya hanya mengetahui hal-hal itu. Saya tahu bahwa penerus dewa sejati telah ada di mata laut ini. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja. Mungkin hanya beberapa leluhur dan pelindung ras laut yang mengetahui hal ini. Di bawah pertanyaan Wang Chen, jiwa yang tersisa menunjukkan senyuman pahit dan berkata tanpa daya. Meski menjadi kebanggaan si Rache, meski dipandang sebagai salah satu harapan generasi penerus, meski statusnya di si Rache tak terbandingkan tinggi. Namun, ini adalah sesuatu yang dia tidak berhak mengetahuinya. Jika bukan karena pertemuan kebetulan itu, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Sialan! Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika mendengar kata-kata pria itu. Kata-kata pria itu benar-benar membangkitkan minat Wang Chen. Namun, siapa sangka ketertarikan ini akan menyebabkan Wang Chen terjerumus dalam keraguan yang tak ada habisnya? Saat ini, hati Wang Chen berada dalam kondisi berbahaya. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaannya yang tak ada habisnya. Jika Anda ingin mengetahui hal ini, hanya ada dua cara. Pertama, tinggalkan Eye of the Sea. Mungkin Anda bisa menemukan pelindung dan nenek moyang tertinggi ras laut. Mereka dapat menjawab pertanyaan Anda. Kedua, masuk ke inti Eye of the Sea. Mungkin masih ada petunjuk yang tertinggal di sana. Melihat Wang Chen terdiam, jiwa yang tersisa bergumam pada dirinya sendiri. Inti. Mata Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata pria itu. Tinggalkan mata laut. Tampaknya tidak sesederhana itu. Namun, Wang Chen harus pergi ke inti mata laut. Jika dia dapat memperoleh informasi di sana. Hal ini membuat hati Wang Chen kembali membara. Dia tidak sabar untuk mencapai inti mata laut. Mungkin, dia bisa mengetahui lebih banyak hal di sana. Karena penerus dewa sejati sudah ada di sini sebelumnya, mereka pasti sudah pergi ke area inti. Mereka mungkin meninggalkan beberapa informasi dan petunjuk. Selain ini, apa lagi yang kamu tahu? Setelah untuk sementara waktu menekan keraguan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, Wang Chen terus bertanya. Pesan pertama dari jiwa yang tersisa membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia memiliki pemahaman baru tentang dunia ini. Lalu, apa lagi yang bisa dia katakan setelah itu? Inilah yang paling membuat Wang Chen penasaran. Pada saat ini, Wang Chen menatap sisa jiwa di depannya dan diam-diam bersuka cita. Saat ini, di saat yang paling genting, dia tidak membiarkan pria itu menghancurkan dirinya sendiri atau terluka. Ini mungkin pilihan terbaik. Jika tidak, Wang Chen harus menghabiskan banyak upaya untuk mengetahui hal-hal ini. 2150 Pada saat ini, Wang Chen menatap lekat-lekat pria di depannya, berharap mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Saya tidak tahu banyak tentang Tuhan yang sejati. Namun, saya tahu sedikit tentang mata laut. Jiwa yang tersisa tersenyum pahit saat dia ditatap oleh Wang Chen. Dia berhenti dan mengerutkan kening. Saya tahu bahwa mata laut adalah dunia kecil. Di dunia kecil ini, ada banyak makhluk kuat, dan juga banyak ras. Jejak ketakutan muncul di mata jiwa yang tersisa saat dia berbicara. Jelas sekali, dia telah bertemu dengan klan-klan menakutkan itu ketika dia memasuki mata laut, dan dia akhirnya binasa di sini. Ekspresi Wang Chen berubah serius ketika dia mendengar kata-kata jiwa yang tersisa. Ia tidak menyangka akan ada banyak musuh kuat di mata laut. Siapakah makhluk mirip monster itu? Suku-suku itu adalah sisa-sisa klan laut. Wang Chen bertanya dengan ragu. Tidak, mereka bukan dari klan laut. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah jiwa yang tersisa dengan tegas menyangkal perkataan Wang Chen. Meskipun orang-orang itu memiliki banyak kesamaan dengan klan laut, mereka jelas bukan dari klan laut. Mereka juga mirip dengan klan bis. Sebelum saya memasuki mata laut, saya mendengar tentang makhluk-makhluk ini dari Tuan Pelindung. Konon makhluk-makhluk ini sudah ada sejak zaman purba. Bahkan dewa laut-dewa lahir pada zaman kekacauan. Dengan kata lain, asal-usul ras di dunia ini berkaitan erat dengan mereka. Suku-suku ini lahir pada awal zaman kekacauan. Mereka akan selamanya ada di ruang ini. Oleh karena itu, mereka adalah penduduk asli ruang ini. Jiwa yang tersisa memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Tribumi. Wang Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata jiwa yang tersisa. Iya. Karena mereka penduduk asli, mereka memiliki gen paling primitif dan tubuh terkuat. Mereka bahkan menggabungkan keunggulan klan binatang dan klan laut. Mereka sangat kuat dan cepat. Mereka dilahirkan untuk mengendalikan kekuatan sumber air. Prajurit biasa pasti bukan tandingan mereka. Jiwa yang tersisa menghela nafas saat dia berbicara. Saat itu, dia bertemu dengan aborigin matahari murni tahap akhir, yang menyebabkan situasi saat ini. Saat itu, dia telah berada di alam matahari murni puncak dan bahkan sudah dekat dengan alam matahari murni kesempurnaan agung. Meski begitu, dia masih bukan tandingan penduduk asli yang dekat dengan puncak alam matahari murni. Pada akhirnya, di bawah pengepungan tersebut, dia menderita luka berat. Memikirkan hal ini, jiwa yang tersisa masih ketakutan. Dia sangat jelas tentang kecakapan pertempuran penduduk asli ini. Saya mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan jiwa yang tersisa, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Warga asli, kecakapan tempurnya sangat mencengangkan. Wang Chen pernah mengalaminya secara langsung. Kedua prajurit itu baru berada di tahap awal alam matahari murni, tetapi kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat daripada prajurit biasa di tahap akhir alam matahari murni. Bahkan jika Wang Chen berada di puncaknya, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Ini adalah modal yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga. Namun, aku akan mengalahkan mereka. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengus dingin. Warga asli, dia tidak takut sama sekali. Tidak ada musuh yang bisa menakuti Wang Chen. Sebaiknya hati-hati. Meskipun Anda adalah penerus dewa sejati dan memiliki bakat tak terbatas. Namun kekuatanmu masih sangat lemah. Bahkan ketika aku berada di puncak, aku bisa membunuhmu. Saat itu, saya berada dalam situasi putus asa. Anda tidak bisa meremehkan penduduk asli manapun. Jiwa yang tersisa berkata dengan cemas. Sekarang, kehormatan dan aibnya terikat erat dengan Wang Chen. Setelah menerima kondisi Wang Chen dan menerima identitas Wang Chen, yang perlu dia lakukan adalah membiarkan Wang Chen bertahan. Selama Wang Chen selamat, dia akan memiliki harapan untuk kembali ke dunia luar dan mendapatkan kehidupan baru. Meski begitu, dia masih harus menunggu selama seratus tahun. Tapi berapakah seratus tahun itu? Di ruang terkutuk ini, dia telah menunggu selama puluhan ribu tahun. Seratus tahun hanyalah satu jentikan jari baginya. Oleh karena itu, dia berharap Wang Chen dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, dia melanjutkan menambahkan, ada banyak sekali pakar asli di bidang ini. Tempat ini terletak di dalam pegunungan Silver Moon. Raja di sini adalah Supremasi Perak. Ini adalah warisan. Supremasi Perak sangat kuat di masa lalu. Namun, dia jelas bukan yang paling menakutkan. Selain Silver Supremasi, semakin dalam Anda masuk ke inti CIA, semakin kuat monsternya. Setelah melewati pegunungan, akan ada ahli matahari murni tingkat lanjut. Pakar tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani sekarang. Berbicara tentang situasi di mata laut, wajah jiwa yang tersisa bahkan lebih serius. Setelah mendengar perkenalan jiwa yang tersisa, Wang Chen mengerutkan alisnya. Jelas sekali, situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jika itu adalah ahli seperti Supremasi Perak, Wang Chen masih memenuhi syarat untuk bertarung. Namun, seorang ahli matahari murni tingkat lanjut yang telah menguasai kekuatan lima elemen. Wang Chen saat ini jelas sulit untuk dilawan. Apalagi dengan tubuh fisik dan kecepatannya yang menakutkan, Wang Chen hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Terlebih lagi, apakah akan ada eksistensi yang lebih kuat dari ahli matahari murni di belakangnya? Wang Chen tidak berani memikirkannya. Apa sebenarnya yang tersembunyi di inti mata laut? Setelah merenung sejenak, Wang Chen bertanya. Saya tidak yakin, saya belum pernah ke sana. Namun, para senior ras laut yang telah memasuki inti mata laut tidak pernah memberitahu orang luar keberadaan seperti apa yang ada di dalam inti mata laut. Namun, saya pernah mendengar bahwa ada peluang yang ditinggalkan oleh Dewa Laut setelah dia mencapai posisi Dewa. Melihat melalui peluang itu membuka jalan menuju alam ilahi. Di mata laut, mungkin terdapat intisari sumber air lima elemen. Itu adalah energi paling murni. Ini sangat bermanfaat bagi sumber air. Berkultivasi di sana akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jiwa yang tersisa berkata dengan suara rendah. Semua ini hanyalah apa yang dia dengar. Dia tidak tahu banyak. Oleh karena itu, dalam aspek ini, bantuan yang dapat dia berikan kepada Wang Chen juga sangat sedikit. Benarkah? Mendengarkan kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen juga terdiam. Ada kabut tebal di depan dan masa depan tidak terbatas. Tampaknya masih banyak kesulitan yang harus ia atasi. Namun saya sarankan jangan langsung ke intinya. Paling tidak, dengan kekuatan Anda, jika Anda berhati-hati, Anda harus tetap aman di pinggiran. Tingkatkan kekuatanmu secepat mungkin di sini. Senior klan laut yang tak terhitung jumlahnya juga sama. Setelah meningkatkan kekuatan Anda di pinggiran dan memperkuat kekuatan lima elemen, menuju ke inti mata laut akan jauh lebih lancar. Di Siai, ada peluang di mana-mana. Meskipun itu bukan inti mata laut, kecepatan kultivasi di sini puluhan kali lipat, bahkan seratus kali lebih cepat daripada kecepatan kultivasi di luar. Sumber air yang melimpah di sini dapat membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi para pencak silat. Terlebih lagi, perimeter luar sebenarnya mengandung peluang yang tidak ada habisnya. Khusus untuk garis darah bela diri suci Anda. Garis keturunan bela diri ilahi diwarisi dari dewa sejati. Garis keturunan ini menjadi lebih kuat semakin banyak Anda bertarung, dan itu hanya bisa terus meningkat dalam pertempuran. Jika Anda memanfaatkan lawan di sini dengan baik, garis keturunan Anda akan terus bertambah kuat. Adapun lawan di belakang, Anda hanya perlu memikirkan cara untuk menghindarinya dan menyerang inti. Meskipun penduduk asli ini kuat, namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka dikurung di setiap area dan tidak diizinkan keluar sendiri. Jadi, kamu tidak perlu berkecil hati. Seolah merasakan suasana hati Wang Chen yang berat, jiwa yang tersisa terus berbicara. Itulah satu-satunya cara. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen menghela nafas. Seperti yang dikatakan oleh jiwa yang tersisa, sepertinya dia tidak bisa terburu-buru ke inti sekarang. Tingkatkan kekuatannya. Dengan pemikiran ini, Wang Chen dengan cepat mengambil keputusan. Aku harap kamu bisa menjaga kesadaranku. Setelah memberitahu Wang Chen semua yang dia tahu, jiwa yang tersisa menghela nafas lega. Kemudian, melihat ke arah Wang Chen, jiwa yang tersisa tiba-tiba mengajukan permintaannya, Jagalah kesadaranku, aku akan melayanimu sebagai tuanku, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu selama seratus tahun. Terlebih lagi, menjaga kesadaranku tidak buruk untukmu. Harta karunmu itu masih belum berjiwa. Jiwa klan lautku adalah pilihan terbaik untuk harta karun itu. Saya bersedia menjadi jiwa harta karun dan mengendalikan ribuan roh jahat untuk Anda. Meski dia harus mengabdi pada Wang Chen selama seratus tahun, namun saat ini, sisa jiwa masih berjuang demi kepentingannya sendiri. Dibandingkan menjadi roh jahat tanpa kesadarannya sendiri, menjadi jiwa dari token seribu hantu secara alami adalah pilihan terbaik. Justru karena itulah dia mengajukan permintaan seperti itu kepada Wang Chen. Jiwa. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, Wang Chen tertegun dan berpikir keras. Pada puncaknya, jiwa sisa jiwa di depannya mungkin tidak kalah dengan prajurit Pik Puresun. Itu bahkan dekat dengan kekuatan jiwa seorang prajurit matahari murni kesempurnaan agung. Memasukkan token seribu hantu untuk memberinya nutrisi selama jangka waktu tertentu sudah cukup untuk memulihkannya. Dengan jiwa yang kuat seperti jiwa, token seribu hantu pasti akan ditingkatkan ke level lain. Melalui penyempurnaan, token seribu hantu akan dapat digunakan dan digunakan sepenuhnya oleh Wang Chen. Dilihat dari sini, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Adapun sisa seratus tahun, Wang Chen dapat dengan mudah menemukan jiwa dewa yang lebih kuat untuk menggantikan jiwa klan laut. Oke. Setelah membuat keputusan, Wang Chen dengan cepat menyetujui permintaan jiwa yang tersisa. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, jiwa yang tersisa menghela nafas lega. Secercah cahaya muncul di matanya. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Kalau begitu, ayo kita mulai. Mendengar hal ini, jiwa yang tersisa berkata kepada Wang Chen. Karena dia sudah memutuskan, dia harus segera memutuskan simpul gordian. Mengapa menunda? Tunggu saya menyiapkan susunannya. Menganggup kepalanya, Wang Chen berkata kepada jiwa yang tersisa. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen membuat segel di tangannya dan memasang barisan pertahanan di pintu masuk gua. Dia juga melepaskan raja pengobatan yang selalu dia bawa dan membuatnya bertanggung jawab untuk menjaga dan menyelidiki area dalam jarak seribu meter. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen kembali ke gua lagi. Semuanya sudah siap kecuali momen krusial. Semuanya sudah siap. Sekarang, yang tersisa hanyalah Wang Chen menyempurnakan token seribu hantu dan berintegrasi dengan sisa jiwa di depannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!